Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi keluarga Kin. Ujian tahunan yang selalu diadakan menjelang akhir tahun merupakan ujian amalan generasi muda selama setahun dan laporan perkembangan keluarga selama setahun. Di Aula Dewan Klan, seorang gadis anggun duduk di kursi tinggi. Penjaga keluarga Kin berdiri dalam dua baris di bawah, semua mendengarkan instruksinya dengan ekspresi hormat. Hari ini, kami juga akan mengundang beberapa keluarga bangsawan lainnya di kota Nanfeng untuk datang menyaksikan upacara tersebut. Jika terjadi sesuatu, pasti akan mempengaruhi reputasi keluarga Kin kami di kota Nanfeng. Jadi penjaga hari ini harus lebih dijaga dari sebelumnya. Berhati-hatilah dan jangan mentolerir kesalahan apapun. Suara dingin Kin Lee datang, dan kemudian dia dengan tenang mulai mengatur penjaga seluruh keluarga Kin. Oke, ikuti instruksi wanita itu dan segera menuju ke lokasi Anda. Melihat Kin Lee telah selesai memberikan instruksi, Kin Meng, kapten penjaga di samping, memberi perintah dan semua orang bubar. Kapten Kin Meng, keluarga Wu, pesaing kita dalam bisnis ramuan, juga akan datang hari ini. Saya ingin Anda memantau mereka secara pribadi dan jangan pernah membiarkan mereka menimbulkan masalah dalam keluarga Kin. Kin Lee mengesampingkan catatan itu dan terus memberi instruksi. Ya, nona. Kin Meng menerima perintah itu dan mundur. Setelah semuanya diatur, Kin Lee menghela nafas lega, dan kemudian mulai berjalan menuju arena seni bela diri keluarga Kin dengan langkah ringan. Saya ingin tahu seberapa jauh Xiaofan telah berkultivasi. Saat ini, dia merasa sedikit tidak nyaman dan sedikit penuh harapan. Dengan kata lain, masalah inilah yang paling dia khawatirkan hari ini. Koma, saat ini, ada lentera merah yang tergantung tinggi di mana-mana di arena seni bela diri keluarga Kin. Ribuan anggota suku telah berkumpul di sini. Untuk pertemuan akbar hari ini, mereka bahkan menghentikan semua operasional toko. Lima tetua keluarga Kin juga muncul di platform tinggi lebih awal, tampak penuh energi. Mereka melihat anggota klan yang mendidih di bawah dengan ekspresi berbeda. Salut dibunyikan, dan kepala keluarga Kin masuk bersama beberapa tamu dari keluarga Zen Wu lainnya di kota Nanfeng. Tetua Agung berdiri untuk menyambutnya dan membacakan dengan lantang selamat datang yang mulia Tian Feng, kepala keluarga Nanfeng Wu dari keluarga Zen Wu peringkat 8, sambut yang mulia Wu Hong Tian, kepala keluarga Nanfeng Wu dari keluarga ke-9 keluarga Zen Wu peringkat, dan sambut yang mulia Sue Chang Feng, kepala keluarga Nanfeng Sue dari keluarga Zen Wu peringkat 9. Haha, kepala Kin telah mengatur urusan dengan baik, dan seni bela diri keluarga Kin berada pada puncaknya. Selamat, Tian Feng, kepala keluarga Tian, mengenakan seragam ungu, sedikit gemuk, tersenyum, dan bersuara keras suara. Kepala klan Tian, Anda sangat sopan. Dalam hal puncak seni bela diri, keluarga Kin kita masih jauh di belakang keluarga Tian. Silakan duduk, tempat duduk mereka di platform tinggi. Hei, seni bela diri keluarga Kin berada pada puncaknya, itu terbukti. Terlebih lagi, putra tertua keluarga Kin sangat berbakat. Aku ingin tahu keadaannya sekarang. Dari pembicara, saingan bisnis keluarga Kin adalah Wu Hong Tian, kepala keluarga Wu. Dia memiliki janggut dan sedikit menyipitkan matanya saat berbicara. Berdiri di sampingnya adalah putranya Wu Feng, yang terlihat bangga. Dia berusia 17 tahun-tahun ini. Dikatakan bahwa dia telah menembus dunia seni bela diri. Kin Fan tidak terlalu berbakat, dan ada rumor di seluruh kota Nan Feng bahwa dia telah menjadi seniman bela diri tingkat ketiga selama bertahun-tahun. Kin Hong tahu bahwa Wu Hong Tian bermaksud mempermalukannya dengan mengatakan ini, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya membantahnya saat ini, dan dia merasa tidak nyaman. Haha, kepala keluarga Wu tidak tahu apa-apa. Putra tertua dari keluarga Kin mungkin tidak memiliki banyak prestasi dalam seni bela diri, tapi ku dengar dia cukup berbakat dalam memurnikan pengobatan. Dengan masing-masingnya berkembang, kepala keluarga Kin tidak perlu terlalu khawatir. Pada saat ini, kepala keluarga Sue angkat bicara untuk membantu Kin Hong. Sue Chang Feng mengenakan pakaian konfusianisme, dengan wajah giok dan janggut panjang, dan dia tampak sangat kutubuku. Kin Hong melirik Sue Chang Feng dengan rasa terima kasih, dan kemudian berkata dengan ringan kepada Wu Hong Tian meskipun budidaya saya rendah sekarang, masa muda saya lebih baik. 30 tahun di sebelah timur sungai dan 30 tahun di sebelah barat sungai, mengapa tidak tunggu dan lihat? Karena perubahan Kin Fan akhir-akhir ini, dia masih memiliki harapan terhadap putra ini di dalam hatinya. Hei hei, mari kita lihat. Wu Hong Tian terkekeh dan melirik putranya yang berdiri di sampingnya. Hatinya penuh kebanggaan. Kali ini dia membawa Wu Feng bersamanya hanya untuk memberitahu keluarga Kin apa perbuatan keluarga Kin. Satu generasi lebih rendah dari keluarga Wu mereka. Tetua pertama, ayo kita mulai. Kin Hong mengabaikan Wu Hong Tian dan melihat bahwa sudah hampir waktunya, jadi dia berkata dengan keras kepada tetua pertama keluarga Kin. Dang, dang, dang. Tiga suara jernih bergema di seluruh langit, dan ujian tahunan keluarga Nan Feng Kin secara resmi dimulai. Kin Yuan, tetua-tetua dari keluarga Kin, memegang tiga batang dupa panjang dan mengangkat kepalanya untuk menyembah langit, diikuti dengan serangkaian ritual rumit. Setelah upacara, sesepu Kin Yuan berseru ke langit dewa memberkati keluarga Nan Feng Kin. Dewa memberkati keluarga Nan Feng Kin, segera menerima gaung keras dari anggota klan di bawah. Pada saat ini, tetua agung Kin Yuan mundur. Sebagai kepala keluarga Kin, Kin Hong melangkah maju dan suaranya yang keras menyebar ke seluruh kerumunan. Muda suku, kejayaan keluarga Nan Feng Kin akan diwarisi olehmu, dan kejayaan keluarga Nan Feng Kin akan diciptakan olehmu. Ujian tahunan keluarga Nan Feng Kin telah resmi dimulai. Kerumunan yang bersemangat perlahan-lahan berpisah, dan pemuda suku di bawah usia 20 tahun melangkah maju dan berbaris menunggu ujian. Kemana Xiao Fan pergi, melihat para remaja yang sedang mempersiapkan ujian, mata Kin Hong menyapu kerumunan, tetapi tidak menemukan Kin Fan. Dia merasa sedikit kecewa, mungkinkah Xiao Fan apakah ditarik seperti biasanya? Memikirkan perubahan Kin Fan akhir-akhir ini, dia benar-benar tidak ingin mempercayainya. Hei, kepala Kin, saya ingin tahu di mana Tuan Ling berada. Suara kasar Wu Hong Tian terdengar lagi di telinganya saat ini, membuat Kin Hong merasa sedikit lebih kesal. Ujian tahunan baru saja dimulai. Xiao Fan sedang tidak enak badan dan hanya beristirahat sementara, kata Kin Hong dengan wajah serius. Dia secara tidak sengaja melirik ke arah Wu Feng yang berdiri di samping Wu Hong Tian dari sudut matanya dan mata berbintang, dan wajah percaya diri. Luar biasa, mau tak mau aku merasakan sedikit rasa iri di hatiku. Haha, ternyata karena ketidaknyamanan fisik Wu Hong Tian tertawa bercanda, dan sengaja memanjangkan suaranya. Ekspresi penuh kebencian membuat Kin Hong gila, tapi dia tidak punya pilihan selain panik. Xiao Fan, Xiao Fan, kamu harus memberiku pujian. Kin Hong mencari Kin Fan di antara kerumunan dengan cemas, bahkan tidak tertarik untuk berbicara dengan beberapa pemimpin klan. Akhirnya, di pintu masuk jalan setapak di atas lapangan seni bela diri, saya melihat seorang pemuda berjubah biru berjalan perlahan menuju area pengujian. Pakaiannya tampak agak sederhana, tetapi dia lebih dewasa dan mantap dibandingkan rekan-rekannya, dan langkahnya tenang dan percaya diri. Akhirnya sampai di sini, Kin Hong akhirnya menghela nafas lega, tapi kemudian dia menjadi lebih cemas dan khawatir. Kin Xing, prajurit tingkat 8. Kin Yu, murid seni bela diri tingkat 9. Kin Ning, prajurit tingkat 8. Kin Peng, prajurit tingkat 6. Koma, satu demi satu. Hasil tes dibacakan di alun-alun, dan penonton menimbulkan berbagai macam komentar di saat yang bersamaan, termasuk kekaguman, perbandingan, dan tentu saja penghinaan. Kin Fan sedang berjalan di tengah kerumunan dan hendak mencapai akhir antrian ujian. Pada saat ini, dia merasakan tatapan tidak ramah. Dia menoleh sedikit dan melihat seorang pria muda dengan tatapan kejam menatapnya. Kin Wei, Kin Fan sedikit terkejut, dan kemudian menunjukkan senyuman yang menarik. Jika badut ini tidak mengambil inisiatif sendiri, Kin Fan akan hampir melupakannya. Bagaimanapun, tujuan Kin Fan selalu adalah Kin Jin, dan untuk Kin Wei. Kin Wei ini hanya murid seni bela diri tingkat 6-3 bulan lalu. Seberapa maju dia sekarang? Mulut Kin Fan menunjukkan sedikit rasa jijik. Meskipun dia hanya murid seni bela diri tingkat 9 sekarang, dia belum melakukannya berada di level yang sama dengan Gu Mo untuk waktu yang lama. Dalam pertarungan, lawan seperti Kin Wei benar-benar tidak terlalu tertarik padanya sekarang. Namun, memikirkan kata-kata keji yang diucapkan orang itu saat itu, jika dia benar-benar bertemu dengannya di kompetisi ujian tahunan nanti, dia pasti akan mendapat pelajaran yang tak terlupakan. Selanjutnya, Kin Wei, Saat ini, saya kebetulan mendengar suara anggota suku yang bertanggung jawab atas tes tersebut. Kin Wei melirik Kin Fan dengan perasaan superior, lalu keluar dari antrian, berjalan ke alat pengujian seperti drum batu, dan meninjunya dengan seluruh kekuatannya. Bang, 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 Eh, sembilan suara. Kin Fan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Kin Wei telah menembus seni bela diri tingkat 9 dalam 3 bulan terakhir 2 level dalam 3 bulan. Tampaknya Kin Jin benar-benar menghabiskan banyak usaha untuknya. Kin Wei, prajurit tingkat 9. Hasilnya telah dibacakan, dan itu benar. Setelah ujian, Kin Wei berjalan perlahan menuju Kin Fan. Ketika dia mencapai yang terakhir, dia berhenti dan berkata dengan suara rendah, Hey, Kamu sia-sia, tunggu saja, aku akan membiarkanmu menikmatinya nanti. Kin Fan benar-benar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak ingin berdebat dengan Kin Wei, tapi dia maju dengan ceroboh, seolah dia ingin lebih menderita. Kin Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan tenang Baiklah, Saya sangat menantikannya. Saya harap Anda tidak akan menahan tangan Anda untuk sementara waktu. Haha, Apakah kamu masih mengira aku adalah orang yang sama seperti 3 bulan lalu? Kamu pasti akan menyesali apa yang kamu katakan sebentar lagi. Kin Wei menunjukkan tawa lucu, tampak percaya diri. Saya tidak sabar untuk mendengar Anda mengatakan itu, kata ninja Kin Fan sambil tersenyum, dan dia tidak tahu seperti apa ekspresi Kin Wei ketika dia tahu bahwa dia juga telah menembus seni bela diri tingkat 9. Hah, Kin Wei merasa sedikit aneh ketika dia melihat ekspresi Kin Fan yang tidak takut. Namun, gagasan bahwa Kin Fan adalah sampah telah mengakar di hatinya, jadi dia hanya berpikir bahwa Kin Fan sedang menunjukkannya mati. Bagi yang sudah menyelesaikan tes, harap segera menuju area kompetisi untuk bersiap. Ham, tunggu dan lihat saja. Setelah mendengar pengumuman bahwa dia sedang mempersiapkan ujian tahunan, Kin Wei tidak punya pilihan selain melepaskan Kin Fan untuk sementara waktu. Kin Fan mengabaikannya dan tersenyum sedikit. Dia tidak mengambil hati apa yang disebut ancaman dan hanya terus menonton tes berlanjut. Selanjutnya, Kin Jin. Kin Jin. Mata Kin Fan membeku ketika dia mendengar nama itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan menatap anak laki-laki berkemeja ungu dengan langkah mantap. Pria ini dikenal sebagai putra muda paling menonjol dari keluarga Nan Feng Kin. Dia pernah menginjak-injak martabatnya dengan satu jari. Mereka tidak hanya menjadi lawan dalam kultivasi, tetapi mereka juga merupakan saingan emosional dalam cinta. Dia berlatih keras, terutama karena dia ingin mengalahkan orang ini secepat mungkin. Dapatkan kembali martabatnya dan beritahu semua orang bahwa dia lebih berharga bagi Kin Li daripada Kin Jin. Kin Fan memandang Kin Jin, yang memiliki mata cerah dan alis berbintang, serta wajah yang bisa disebut tampan. Yang lebih langka lagi adalah dia tidak terburu nafsu seperti anggota klan lain pada usia yang sama dan terlihat jauh lebih dewasa. Namun mungkin karena kesuksesannya di usia muda, wajah acu-ta'acu pria ini memiliki sedikit arogansi. Hei, nak, apakah ini saingan cintamu? Dia terlihat cukup baik. Gutu, apakah kamu tidak takut ketahuan? Kin Fan mengerutkan kening dan melihat ke arah pemimpin klan dan tetua di platform tinggi, merasa sedikit khawatir. Hei, jangan khawatir. Orang dengan kultivasi tertinggi di sini hanyalah seniman bela diri spiritual tingkat pertama. Tidak mudah untuk menemukan keberadaan santo bela diri ini, kata Gumo dengan acuh-ta'acuh. Kin Fan secara alami mengetahui bahwa seniman bela diri spiritual ini adalah Tian Feng, kepala keluarga Tian. Dan bahwa kepala keluarga Wu dan keluarga Sue mungkin adalah master seni bela diri bawaan tingkat sembilan seperti ayahnya Kin Hong. Lihatlah area pengujian, anak laki-laki berkemeja ungu itu berjalan ke depan dengan tenang dan meninju seperti kilat. Bang, bang, Kin Jin, seniman bela diri tingkat 2. Lampu orannya menyala, dan anggota klan yang bertanggung jawab atas tes mengumumkan hasilnya dengan gembira. Meskipun ada rumor di pagi hari bahwa Kin Jin telah menerobos ke dunia bela diri bidang seni, tetapi sekarang telah dikonfirmasi, banyak anggota keluarga Kin tidak bisa tidak memuji pemuda yang luar biasa ini. Keluarga Kin memiliki putra yang baik. Di platform tinggi, para pemimpin dan tetua klan memuji Kin Jin, dan ayah Kin Jin, tetua agung Kin Yuan, tidak bisa menahan senyum saat ini, dan dia sedang hamil besar. Namun sebagai kepala keluarga Kin, Kin Hong melihat sosok yang membawa banyak tanda kehormatan di punggungnya, lalu melihat ke arah Kin Fan di belakang antrian, namun ia merasakan perasaan yang rumit di dalam hatinya. Feng Er, bagaimana menurutmu? Wu Hong Tian bertanya kepada putranya Wu Feng di sampingnya dengan suara rendah dan wajah serius. Meskipun mereka berdua adalah ahli seni bela diri tingkat dua, saya yakin bisa mengalahkannya, kata Wu Feng ringan. Koma, jalan menuju seni bela diri menjadi lebih sulit saat Anda mundur. Tiga bulan lalu, Kin Jin menerobos kerana seniman bela diri. Tapi sekarang, hanya tiga bulan telah berlalu, dan dia benar-benar telah meningkat ke level lain. Sepertinya bahwa bakatnya sungguh luar biasa, atau mungkin dia juga memilikinya. Peluang apa? Kin Fan, yang berada di belakang antrian, sedikit khawatir dan menarik pandangannya. Namun, yang mengejutkan, Kin Jin berjalan perlahan ke arahnya setelah menyelesaikan tes. Ketika dia sampai di Kin Fan, dia berhenti. Nona Kin Li dan saya adalah yang paling cocok. Saya harap Anda bisa segera bangun. Anda sama sekali tidak layak untuknya. Tepat ketika Kin Fan sedikit bingung, suara Kin Jin terdengar rendah, percaya diri dan acuh tak acuh, semacam kebanggaan. Awalnya, Kin Fan memiliki pendapat yang lebih tinggi tentang Kin Jin, berpikir bahwa dia lebih dewasa daripada rekan-rekannya. Namun, dia sedikit kecewa ketika dia tidak menyangka bahwa dia akan begitu sombong dan sombong dan mengucapkan kata-kata kekanak-kanakan seperti itu. Hah, Kin Fan menjabat tangannya sedikit, tersenyum ringan, dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangkat kepalanya tiba-tiba dan menatap matanya. Gayung bersambut, jangan tunjukkan kelemahan. Dia juga memiliki harga diri di hatinya. Hah, Kin Jin merasa sedikit terkejut ketika dia melihat tatapan percaya diri Kin Fan. Meskipun dia dan Kin Fan jarang bertemu, reputasi yang terakhir sebagai sampah sudah diketahui oleh seluruh klan, dan mereka selalu mendengarnya bahwa dia pengecut dan pemalu. Jadi, meskipun dia sedikit terkejut dengan penampilan Kin Fan selama pertemuan terakhir, dia sebenarnya tidak terlalu memikirkan Kin Fan di dalam hatinya. Apakah kamu layak atau tidak? Itu bukan urusanmu. Kin Jin, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Aku pasti akan membalas penghinaanmu hari itu. Suara tenang Kin Fan datang dari seni bela diri tingkat sembilan, dan dengan pelatihan Gum Mo, dia tidak lagi merasa tidak berdaya ketika berdiri di depan Kin Jin seperti yang dia lakukan tiga bulan lalu. Kamu, seorang pejuang, berhak mengatakan ini. Kin Jin mendengus dingin, jejak rasa jijik melintas di wajah tegasnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang harus diandalkan oleh Kin Fan, dia pikir itu tidak penting menghadapi kekuatan absolut. Menerobos dunia seni bela diri pada usia 17 tahun, inilah modal kebanggaannya. Berapa banyak orang di seluruh keluarga Kin, bahkan di seluruh kota Nanfeng. Dan Kin Fan hanya berada di bidang seni bela diri, jadi menurutnya keduanya tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Tetapi pada saat ini, suara samar Kin Fan terdengar lagi, menyebabkan wajah Kin Jin menjadi pucat dalam sekejap. Kin Jin, kamu tidak sebaik aku. Haha, aku memasuki dunia pejuang ketika aku berumur 11 tahun, dan menjadi seniman bela diri ketika aku berumur 17 tahun. Sekarang kamu hanya seorang murid seni bela diri pada usia 15 tahun, dan aku tidak sebaik kamu. Ini adalah lelucon paling konyol yang pernah saya dengar. Mendengar ini, Kin Jin tidak bisa menahan senyum, tetapi wajah tegasnya tidak terlihat jauh lebih baik ketika dia tersenyum daripada ketika dia menangis. Karena aku lebih muda darimu, itu berarti aku punya lebih banyak peluang daripada kamu. Aku baru berumur 15 tahun sekarang, dan aku masih punya waktu 2 tahun lagi. Siapa yang berani bilang aku tidak akan bisa menjadi ahli bela diri sebelum saya berumur 17 tahun? Kin Fan berkata dengan suara nyaring, percaya diri dan tenang. Sekarang dia tidak takut dengan tantangan apapun. Pernyataan yang tidak tahu malu, kata Kin Jin dengan nada menghina. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa Kin Fan pasti gila. Dia ingin masuk ke dunia master seni bela diri dari magang bela diri dalam 2 tahun. Jika dia memiliki bakat yang menantang surga, dia tidak akan tetap menjadi seniman bela diri pada usia 15 tahun. Secara umum, semakin jauh Anda melangkah dalam perjalanan seni bela diri, semakin sulit jadinya. Bagi masyarakat awam, kebanyakan orang mulai berlatih pencak silat pada usia 6 atau 7 tahun, pada saat itu tulangnya sudah matang dan tidak mudah terluka saat berlatih pencak silat dan memiliki kemampuan pemahaman tertentu, adalah yang paling cocok. Namun, karena mereka masih anak-anak, mereka belum terlalu peka, sehingga mereka tidak akan berlatih terlalu keras pada awalnya. Beberapa orang bahkan tidak dapat memahami teknik mendalamnya. Oleh karena itu, meskipun tahap seni bela diri adalah yang paling mudah untuk ditingkatkan, bagi banyak orang-orang sebaliknya, butuh waktu paling lama. Tetapi hampir semua jenius seni bela diri alami, terlepas dari faktor lainnya, memiliki waktu terpendek pada tahap ini. Tentu saja, beberapa orang mendapatkan berbagai kesempatan atau mengambil alkimia, dan mereka berlatih lebih rajin ketika sudah dewasa, sehingga peningkatan selanjutnya belum tentu memakan waktu lebih lama dari yang sebelumnya. Dan Qin Jin adalah seorang jenius seni bela diri yang berhasil menembus dunia seniman bela diri pada usia 11 tahun. Jadi dia punya modal yang bisa dibanggakan. Selanjutnya, Qin Fan. Ketika suara penguji datang, Qin Fan mengabaikan Qin Jin dan tidak ingin menjelaskan apapun. Faktanya, beberapa hal tidak perlu dijelaskan terlalu jelas, dan sebelum hari haji, dia dan Qin Jin ditakdirkan untuk bertengkar lagi. Dalam kompetisi, dia akan menggunakan kekuatannya untuk membuktikan dirinya ketika saatnya tiba. Setelah menyusun Mut, aku berjalan perlahan menuju area pengujian. Kepala klan Qin, apakah ini Tuan Ling? Dia tampaknya cukup berbakat. Pada saat ini, di platform tinggi, Wu Hong Tian berkata kepada Qin Hong dengan suara muram mati. Qin Hong memandang pemuda yang berjalan santai di lapangan, dan untuk beberapa alasan dia merasa lebih percaya diri padanya. Jadi dia berkata kepada Wu Hong Tian dengan suara yang dalam kepala klan Wu sebaiknya menunggu dan melihat. Orang-orang di platform tinggi memperhatikan Qin Fan, dan di antara sekelompok remaja yang diuji bersama, banyak orang juga membicarakannya. Sebagai orang dengan bakat paling sedikit di seluruh keluarga Nan Feng Qin, dia juga memiliki hubungan yang rumit dengannya Qin Li, yang menarik perhatian kebanyakan orang, tentu saja menerima perhatian paling besar. Hei, ku dengar orang ini hanyalah seniman bela diri tingkat ketiga setengah tahun yang lalu. Aku ingin tahu apakah dia telah mencapai tingkat keempat sekarang. Alam seni bela diri adalah yang paling mudah untuk ditingkatkan. Pada usia 15 tahun, Anda hanyalah murid seni bela diri tingkat ketiga. Sayang sekali. Saudaraku, aku sudah menjadi seniman bela diri tingkat 9 ketika aku berumur 15 tahun. Sampah seperti itu masih terobsesi dengan Nona Qin Li, sungguh tidak tahu malu. Segala macam suara tidak menyenangkan melewati telinganya, Qin Fan menutup telinga, dan semua bantahan verbal tidak berdaya. Di dunia di mana yang kuat dihormati, hanya kekuatan sejati dan fakta yang kuat yang akan membuat orang-orang ini tutup mulut. Apakah Anda Tuan Qin Fan? Karena reputasi Qin Fan yang gemilang, penguji tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi, tetapi melihat seorang pemuda yang sangat percaya diri di depannya, setenang gunung, dan dia tidak melakukannya, tampaknya tak tertahankan seperti yang dia bayangkan. Ya, Qin Fan mengangguk, maju selangkah, dan menatap batu ujian di depannya. Saat ini, hampir separuh mata suku terfokus ke sini, ada yang penasaran, ada yang ingin melihat lelucon, dan untungnya masih ada sebagian mata yang prihatin dan penuh harap. Xiao Fan, jangan mengecewakan ayahmu. Qin Hong di platform tinggi mengepalkan tinjunya, dengan sedikit keringat di telapak tangannya. Sepertinya orang yang berdiri di atas batu ujian adalah dirinya sendiri, berharap dan gugup. Xiao Fan, apapun yang terjadi, adikku akan berdiri di belakangmu dan mendukungmu. Di sudut tersembunyi, Qin Li, yang juga bertanggung jawab atas tugas penjagaan lapangan, melihat ke arah itu dengan mata lembut. Di bawah perhatian semua orang, tinjukin Fan akhirnya mengenai batu ujian seni bela diri. Bang, 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 Cahaya putih sering menyala, 1, 2, 3, 8, atau 9. Cahaya putih menyala 9 kali dan suaranya bergetar 9 kali. Ini berarti penguji telah mencapai level prajurit tingkat 9. Qin Fan, prajurit tingkat 9. Suara penguji terdengar, dan itu juga membangkitkan segala macam ekspresi indah di wajah semua orang. Ekspresi wajah banyak anggota suku yang siap tertawa tiba-tiba berubah menjadi tawa mengejek. Dan beberapa anggota suku yang pada awalnya tidak memiliki banyak bakat dan hanya ingin menemukan rasa superioritas dan kenyamanan diri dalam diri Qin Fan mengalami kram di sudut mulut mereka, membuat mereka terlihat seburuk mungkin. Bagaimana ini mungkin? Di kejauhan, Qin Wei, yang telah melihat ke arah Qin Fan menunggu untuk melihat lelucon itu, sarkasme di bibirnya belum hilang, dan kemudian dia berubah menjadi ekspresi terkejut, tampak lucu, mungkin. Ternyata masalah fisiknya sudah teratasi, dan tiba-tiba aku sudah mencapai ranah prajurit tingkat 9. Pantas saja aku berani menarik nafas sebanyak itu, mungkinkah sampah ini sudah diambil ramuan pembangun fondasi? Bagaimana mungkin, di mana sang patriark bisa mendapatkan obat pembangun fondasi yang begitu berharga? Memurnikan obat untuknya, Qin Jin, yang diam-diam mengamati Qin Fan, tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tampak ngurung. Ham, tapi jika kamu secara naif berpikir bahwa kamu bisa membandingkannya denganku, kamu salah total. Tapi meskipun dia sedikit terkejut karena Qin Fan telah dipromosikan ke level 6 dalam beberapa bulan, dia masih memiliki harga dirinya sendiri pada dirinya. Hati, tidak menyangka Qin Fan bisa menyusulnya seperti ini, bahkan jika anda cukup beruntung untuk melewati ambang prajurit ini, menurut anda apakah mudah untuk menerobos dari seorang pejuang kerana seniman bela diri? Untuk meminum alkimia, kamu harus memiliki tubuh yang cukup kuat. Dukungan, dengan fisikmu, apakah kamu masih bisa terus minum obat untuk meningkatkan ranahmu? Xiao Fan, kamu akhirnya berhasil. Qin Li memandang pemuda tenang di sudut tersembunyi, merasa bersemangat, bahkan lebih bahagia daripada saat dia menerobos menjadi master seni bela diri. Hatinya dipenuhi kebahagiaan, dia tahu bahwa anak laki-laki ini akhirnya tumbuh dewasa. Meskipun dia tahu bahwa ada bantuan dari Jesusan dalam hal ini, dia juga bisa membayangkan betapa besar usaha yang harus dilakukan Qin Fan untuk mencapai level seperti itu. Anak baik, Qin Hong berdiri dengan penuh semangat di platform tinggi dan berteriak pada Qin Fan terlepas dari penampilannya. Pada saat ini, semua depresi di hatinya akhirnya hilang. Beberapa tetua di sekitarnya juga merasa sedikit tidak percaya, dengan ekspresi berbeda. Mereka awalnya memutuskan untuk melepaskan kualifikasi mereka untuk menjadi pewaris kepala klan Qin Fan, tetapi sekarang ada perubahan menjadi lebih baik. Hei, aku akhirnya mencapai seni bela diri tingkat 9. Sungguh patut untuk disyukuri. Suara sarkastik Wu Hong Tian terdengar agak tidak tepat. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda para pemimpin klan bahwa putra saya hanyalah seorang seniman bela diri tingkat ketiga-tiga bulan lalu, dan sekarang dia telah dipromosikan ke tingkat ke-6. Saya sudah sangat puas, haha. Senyuman hangat. Saat ini, dia adalah Wu Hong Tian sama sekali tidak peduli dengan sarkasmanya. Selamat kepada kepala klan Qin. Saya mendengar bahwa Ling Qian Jin membeli sebotol bubuk pendirian yayasan dari pavilion Zhang Zhen dua bulan lalu. Dia pasti memberikannya kepada Tuan Ling, bukan. Tapi itu bisa mencapai level ini hanya dalam dua bulan. Tuan Muda Ling memiliki masa depan yang cerah. Pada saat ini, Tian Feng juga tersenyum dan memberi selamat. Dia tahu bahwa alkimia pembangun fondasi hanya cocok untuk digunakan dalam tahap seni bela diri. Semakin baik efeknya setelah digunakan, semakin baik pula, transformasi fisik, yang berarti perkembangan ke depan juga akan menjadi lebih baik. Haha, aku tidak menyangka Patriark Tian mendapat banyak informasi. Bahkan aku baru mengetahuinya nanti. Putriku bahkan menjual hadiah kedewasaan yang kuberikan padanya untuk ini, yang membuatku terkutuk. Hong Kiao dia berkata, tapi kata-katanya sangat menyayangi Qin Li. Foundation Building Powder Wajah Wu Hong Tian sedikit tenggelam. Dia tidak tahu apa-apa tentang Foundation Building Powder di kota Nan Feng, dan dia tidak bisa tidak memikirkan lebih banyak lagi di benaknya. Adapun putranya Wu Feng, yang berdiri di sampingnya, dia tidak pernah berbicara dan hanya menonton dengan tenang, seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah menyelesaikan tes, Qin Fan tidak menunjukkan banyak ekspresi. Dia secara alami mengetahui wilayahnya lebih baik daripada orang lain. Meskipun sulit untuk menyempurnakan kekuatan pil pendirian yayasan karena kondisi fisiknya, setelah tiga bulan, pada dasarnya pil tersebut telah disempurnakan, dan tidak mengherankan sama sekali untuk mencapai ranah seniman bela diri tingkat sembilan. Qin Hong melihat ke platform tinggi dan tersenyum percaya diri. Dia mengabaikan kata-kata di kedua sisi dan berjalan langsung ke area persiapan kompetisi. Hanya saja Qin Li belum muncul, yang membuatnya merasa sedikit kecewa. Sepanjang jalan, semua orang meragukan hasil tes Qin Fan, dan banyak orang percaya bahwa selama Qin Fan adalah lawan teknisnya, dia akan menang. Lagi pula, mereka tidak tahu bahwa Qin Fan telah dilatih oleh Ibel Gumo dalam tiga bulan terakhir, dan mereka berpikir bahwa meskipun Qin Fan cukup beruntung untuk dipromosikan ke enam level dalam waktu sesingkat itu, miliknya fondasi harus tidak stabil. Kompetisi seni bela diri pertama di tingkat seni bela diri, Qin Fan versus Qin Huo. Mendengar pengumuman wasit, Qin Fan mau tidak mau sedikit terkejut. Awalnya, angka yang dia imbang adalah delapan, tapi tanpa diduga itu diubah menjadi pertarungan pertama kompetisi ini. Tampaknya para tetua pun tidak percaya dengan hasil tesnya dan ingin segera mengetahui jawabannya. Hei, Saudara Qin Fan, ayolah. Seorang anggota suku kuat yang dua tahun lebih muda dari Qin Fan melompat ke panggung kompetisi dengan semangat dan semangat. Saatnya membuang yang namanya sampah. Qin Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengerang dalam hatinya, melompat ke depan, dan berdiri dengan indah di panggung kompetisi. Saudara Qin Fan, sejujurnya, saya mengagumi Anda karena dipromosikan ke tingkat ke enam dalam tiga bulan. Tapi saya hanya seorang seniman bela diri tingkat delapan sekarang. Anda harus berbelas kasihan. Dengan senyum main-main, terlihat jelas bahwa dia tidak mempercayai hasil tes Qin Fan. Kalau begitu aku akan menggunakan kekuatan murid seni bela diri tingkat delapan. Qin Fan secara alami dapat mendengar sarkasme dalam kata-kata Qin Huo, tapi dia tidak membantah dan hanya tersenyum sedikit. Melihat senyuman Qin Fan yang sangat tenang, Qin Huo tidak bisa menahan kedutan di sudut mulutnya. Dia ingin mengatakan sesuatu yang lebih serius tetapi tidak bisa mengatakannya. Sebaliknya, dia merasakan kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Kamu tidak bisa membuatku takut. Bagaimana mungkin untuk dipromosikan ke level enam dalam tiga bulan? Sampah ini pasti menggunakan beberapa metode curang, dan sekarang dia hanya menggertak. Qin Huo menghilangkan pikiran yang mengganggu di dalam hatinya dan diam-diam menyemangati dirinya sendiri. Begitu banyak orang yang menonton, aku tidak boleh kalah darinya. Dalam hatinya, dia secara alami percaya bahwa kalah dari sampah yang diakui seperti Qin Fan adalah hal yang sangat memalukan, jadi dia pasti akan mencoba yang terbaik. Saat berbincang, dua orang di panggung kompetisi sudah berdiri di satu sisi. Hei, Patriar Qin sepertinya sedikit gugup. Di platform tinggi, suara sarkastik Wu Hong Tian keluar saat dia melihat Qin Hong menatap panggung kompetisi dengan penuh perhatian. Sudah menjadi sifat manusia jika seorang ayah merasa gugup terhadap putranya. Sarjana konfusianisme Sue Chang Feng menjawab sambil tersenyum, mengetukkan jarinya dengan ringan di lapangan, kepala klan Qin, tapi menurut saya, Tuan Muda Ling pasti akan memenangkan pertandingan ini. Saya setuju. Pria pendek dan gemuk Tian Feng juga tersenyum sedikit. Alam mereka jauh lebih tinggi daripada Qin Fan. Setelah Qin Fan menunjukkan kekuatannya, dia bisa melihat dengan jelas kualitas sebenarnya dan salahnya dalam sekejap. Haha, kuharap bocah kecil ini bisa memberiku pujian. Qin Hong secara alami tahu bahwa ranah seni bela diri tingkat 9 Qin Fan adalah asli, tapi bagaimanapun juga, keajaiban yang dicapai hanya dalam 3 bulan sungguh luar biasa. Dan semua penonton memiliki pemikiran serupa. Orang tak berguna ini pasti menggunakan semacam trik untuk bersembunyi dari ujian, dan rahasianya pasti akan terungkap dalam pertarungan. Qin Wei melihat sosok menjijikan di atas panggung dan diam-diam berspekulasi di dalam hatinya. Apakah kedua belah pihak siap? Suara wasit terdengar. Qin Fan mengangguk, dan Qin Huo merapikan pakaiannya dan mengangguk. Mari kita mulai. Setelah memberi perintah, Qin Huo meraung, dan melihat roh bela diri putih pucat menempel di tinjunya, seperti harimau yang berburu mangsa, bergegas menuju Qin Fan. Jarak lebih dari 10 meter langsung diperpendek. Harimau itu turun gunung. Ini adalah seni bela diri yang diajarkan oleh Aola seni bela diri keluarga Qin, tingkat manusia tingkat menengah. Yang penting adalah semangat yang kuat, menggunakan kekuatan untuk mengalahkan kekuatan. Qin Huo jelas berpikir bahwa kekuatannya harus lebih besar dari Qin Fan. Kecepatannya terlalu lambat, kekuatannya terlalu kecil, dan terlalu banyak kekurangannya. Qin Fan berdiri dengan tenang di tempat, melihat sosok kuat yang bergegas ke arahnya, dan diam-diam menilai. Selama dia mau, dia bisa memiliki lebih dari 10 cara untuk menjatuhkan Qin Huo dengan satu gerakan. Itu karena dia telah bertarung melawan Gumo tingkat Marsial Sein untuk waktu yang lama, dan sekarang dia menghadapi lawan tingkat magang bela diri ini, dia secara alami merasa sangat kasar. Qin Fan berdiri tak bergerak di atas panggung, tetapi penonton memiliki pandangan berbeda. Apakah kamu takut? Beberapa anggota suku yang tidak mengetahui kebenaran berbisik. Haha, aku tahu sampah ini pasti penipuan. Qin Wei diam-diam mengejek. Xiao Fan, apa yang dia lakukan? Di platform tinggi, jantung Qin Hong berdetak kencang. Haha, sampah memang sampah. Melihat tinjunya hendak mengenai dada Qin Fan, Qin Huo merasa sedikit bersemangat. Pada saat ini, Qin Fan pindah. Tiga bulan perdebatan dengan Gumo telah membuat reaksinya sangat cepat. Saya melihatnya dengan cepat mundur setengah langkah, tangan kanannya seperti banteng yang menyerang, dan dia langsung ditinju. Dampak yang luar biasa. Ini juga merupakan keterampilan bela diri tingkat manusia tingkat menengah. Pukulan sederhana, tinju saling bersendewa, kekuatan pemecah kekuatan. Dan dia menepati janjinya sekarang, hanya menggunakan kekuatan prajurit tingkat delapan. Tapi pukulan seperti itu menjatuhkan Qin Huo yang sedang melonjak dalam satu gerakan, mengirimnya mundur tiga kaki. Tapi Qin Fan sendiri berdiri kokoh di tempatnya. Bagaimana mungkin, Qin Huo menutupi lengannya, merasakan sensasi terbakar yang datang darinya, yang membuatnya sedikit lumpuh. Lengan yang bersendewa tidak dapat lagi menggunakan kekuatannya untuk saat ini. Faktanya, kekuatan yang digunakan keduanya hampir sama, bahkan harimau Qin Huo yang turun gunung lebih kuat, tetapi Qin Fan memenangkan persaingan. Setiap orang yang memperhatikan di sini tertegun sejenak, dan bahkan para pemimpin klan di platform tinggi sedikit mengubah ekspresi mereka. Anak baik, Qin Hong meraung penuh semangat. Pukulan Qin Fan benar-benar mengejutkannya. Klan Qin telah melahirkan seorang putra yang baik. Tian Feng yang pendek dan gemuk sedikit menyipitkan matanya dan menatap pemuda yang tenang di panggung kompetisi. Dia tidak ragu-ragu untuk memujinya pukulan sederhana ini, tapi itu adalah waktunya sangat akurat, dan titik fokusnya sangat bermanfaat baginya. Sepertinya pukulan demi pukulan, tetapi lawan tidak dapat mengenai Tuan Ling, tetapi Tuan Ling memukul lawan dengan 100% kekuatannya. Oke. Haha, pukulan seperti itu akan sulit dilakukan tanpa penilaian yang tenang dan pengalaman praktis yang kaya. Bukankah pemimpin klan Qin memiliki pelatihan khusus untuk Tuan Ling? Sue Chang Feng, kepala keluarga Sue, dengan lembut mengipasinya kipas bulu di tangannya. Berkata sambil tersenyum. Dimanapun ada pelatihan khusus, itu semua karena usahanya sendiri. Wajah Qin Hong menjadi sedikit merah karena kegembiraan. Hehe, tidak peduli seberapa kuat katamu, dia hanyalah murid seni bela diri tingkat 9. Wu Hong Tian berkata dengan cara yang aneh, seolah misinya di sini hari ini adalah untuk tidak membuat Qin Hong merasa lebih baik. Saat ini, senyuman mengejek Qin Wei di antara penonton belum sepenuhnya memudar. Melihat adegan ini, sudut mulutnya bergerak-gerak, dia mengusap matanya karena tidak percaya, dan akhirnya berkata dengan suara tanpa suara bagaimana mungkin. Apakah kita masih perlu berkompetisi? Qin Fan bertanya pada Qin Huo dengan senyum tipis di wajahnya. Dia bahkan belum menggunakan tinju Suan Zong sekarang, dan dia baru saja menunjukkan belas kasihan. Jika pukulan ini mengenai dada lawan, saya yakin Qin Huo tidak akan bisa berdiri. Apakah kamu bercanda? Bagaimana aku bisa kalah darimu? Qin Huo mengertakkan gigi dan menyerang Qin Fan lagi. Beberapa orang memang seperti ini, mengetahui bahwa fakta ada di hadapan mereka, tetapi karena tidak mau mempercayainya, mereka lebih memilih untuk menipu diri sendiri. Melihat tinju yang mendekat, Qin Fan sedikit mengernyit, mengelak sedikit, dan kemudian menyerang dengan barbarian Bull Impact lainnya. Kali ini, dia tidak menunjukkan belas kasihan dan langsung memukul dada Qin Huo. Bang, dengan suara teredam, sosok Qin Huo yang agak kokoh jatuh dan tidak bisa bangun lagi. Qin Fan, menang. Suara wasit diumumkan kepada penonton, sekali lagi menimbulkan ledakan diskusi. Itu hanya kecelakaan, kan? Setelah beberapa saat, para anggota suku yang tidak mau mempercayai pemikiran itu di dalam hati mereka. Mereka lebih memilih percaya bahwa Qin Huo jatuh sendiri atau terluka parah daripada percaya bahwa orang di atas panggung itu pemuda berbaju hijau telah benar-benar mencapai level seniman bela diri tingkat sembilan dalam waktu tiga bulan, dan tidak ada tanda-tanda ketidakstabilan di yayasannya. Itu hanya sia-sia, kontras yang kuat mengejutkan para pemuda dari ras yang sama yang biasanya menertawakan Qin Fan. Petualangan macam apa yang pernah kamu temui pada suatu waktu? Beberapa orang juga diam-diam menebak. Hei, keajaiban benar-benar terjadi. Apa menurutmu anak di keluarga ku itu akan berani menggunakan ini sebagai alasan di masa depan? Mengabaikan semua diskusi, Qin Fan meluruskan pakaiannya dan melirik ke tanah. Dia tahu bahwa dia memiliki pemahaman yang baik tentang situasinya, Qin Huo tidak boleh terluka parah, dan seseorang secara alami akan menjaganya, jadi dia perlahan turun dari panggung. Saat dia berjalan, dia bisa merasakan perubahan pada mata di sekitarnya, tapi dia tidak lagi mempedulikannya saat ini. Melihat ayahnya di platform tinggi, Qin Fan dengan jelas melihat senyum puasnya dan memberikan sedikit salam. Hanya matanya yang mencoba mencari-cari lagi, tapi Qin Li masih belum terlihat. Hei, kamu memenangkan permainan, kamu tidak terlalu senang tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Saat ini, suara Gumo datang dari Ringku Ali. Mereka hanya anak-anak di tingkat seni bela diri. Apa gunanya? Sebaiknya aku kembali dan bertarung denganmu. Qin Fan memutar matanya dan berkata dengan minat yang memudar. Meskipun dia hanya berada di level prajurit tingkat 9, penglihatan dan pengalamannya jauh lebih tinggi daripada yang lain. Hei, hei, benar, sekarang kamu tahu betapa kuatnya Santo bela diri ini, kata Gumo sambil tersenyum bangga. Aku memberimu bantal dan kamu benar-benar tertidur. Qin Fan merasa sedikit terdiam dan terus melihat ke tahap kompetisi berikutnya. Prajurit tingkat 9 versus prajurit tingkat 7, dan prajurit tingkat ke-7 hanyalah seorang anggota suku berusia 12 atau 13 tahun. Dia diusir dari lapangan bahkan sebelum dia bisa bereaksi menangis. Selanjutnya, dia menonton beberapa pertunjukan berturut-turut, tetapi tidak ada satupun yang menarik. Qin Fan merasa sedikit tidak tertarik. Di antara mereka, Qin Wei juga berkompetisi dalam sebuah kompetisi dan menang. Tapi menghadapi tatapan provokatif Qin Wei padanya, dia hanya menertawakannya. Bagi Qin Fan sekarang, level ini tidak cukup untuk menarik perhatiannya. Akhirnya giliran dia bermain lagi. Pertandingan berikutnya adalah Qin Fan versus Qin Tong. Suara pengumuman wasit menyebar ke seluruh lapangan. Setelah mendengar kata-kata tersebut, Qin Fan meluruskan ekspresinya dan melangkah ke panggung kompetisi lagi. Pada saat ini, anggota klan tinggi Qin Tong di ujung lain panggung kompetisi sudah berdiri di seberangnya. Ketika dia melihat Qin Fan muncul, dia berkata sepupu Qin Fan, pertarungan tadi sangat mengesankan, tapi saya tidak seperti itu. Qin Huo, ceroboh, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Qin Tong ini satu tahun lebih tua dari Qin Fan, dan juga berada pada level murid seni bela diri tingkat sembilan. Dia setengah kepala lebih tinggi dari Qin Fan, dan terlihat cukup percaya diri. Ternyata beberapa orang mengira kekalahan Qin Huo barusan adalah karena kecerobohan. Qin Fan tidak bisa menahan senyum dan berkata tentu saja, bawahan saya harus melihat kebenaran. Sepupu Qin Tong tidak boleh menahan diri. Kompetisi dimulai mengikuti perintah tersebut, suasana di venue tampak menjadi sedikit mencekam. Meskipun Qin Huo mengatakan dia tidak peduli, dia masih sedikit berhati-hati di dalam hatinya. Sepupu Qin Fan, hati-hati, teriak Qin Tong, dan sosoknya mulai berlari menuju Qin Fan dengan cepat. Keterampilan bela diri utama yang dia latih saat ini disebut, telapak tangan kosong pembelah gunung patah, yang termasuk dalam tingkat lanjutan kelas manusia dan pengetahuannya sangat luar biasa. Momentum, menggunakan energi tajam yang dikombinasikan dengan energi bela diri untuk melancarkan pukulan yang menghancurkan logam dan memecahkan batu. Oleh karena itu, meskipun dia lebih tua dari Qin Fan dan seharusnya menyerah, karena hubungan ini, dia tidak cukup sopan untuk menyerang terlebih dahulu. Qin Fan dengan tenang melihat ke arah Qin Tong yang menyerang, dan jelas bahwa kecepatannya jauh lebih cepat daripada Qin Huo, dan momentumnya juga lebih tinggi. Tapi itu masih agak dangkal. Tapi mata Qin Fan dilatih untuk menjadi kejam oleh Gu Mo, jadi penampilan Qin Tong masih gagal menarik perhatiannya. Meski kecepatan dan momentum Qin Tong cukup bagus, bagaimana ia bisa dibandingkan dengan Qin Fan yang sudah lama berlatih di medan gravitasi. Saat tinju itu dekat dengan matanya, Qin Fan sedikit bergerak setengah ke kiri untuk meneruskan pukulan Qin Tong, dan kemudian dengan gerakan sederhana, dia meninju bahu Qin Tong. Dampak banteng brutal, seni bela diri yang sama yang digunakan untuk mengalahkan Qin Huo hanyalah seni bela diri umum yang diajarkan di aula seni bela diri keluarga Qin. Seni bela diri ini berfokus pada kejutan, yang tepat untuk digunakan Qin Fan sekarang. Bagaimanapun, kekuatannya jauh lebih tinggi daripada murid seni bela diri lainnya. Dengan penglihatan dan kecepatannya, dia pasti mampu menangkap seseorang secara tidak terduga dan mudah. Bang, dengan suara teredam, pengalaman Qin Tong tidak jauh lebih baik daripada pengalaman Qin Huo. Dia mundur dua langkah dan jatuh ke tanah. Dia membuka matanya karena terkejut dan tidak percaya bahwa dia dikalahkan dengan mudah. Aku kalah. Qin Tong menutupi bahunya dan berdiri. Dia lebih sadar diri daripada Qin Huo. Dia merasakan sensasi terbakar di bahunya dan tahu bahwa Qin Fan hanya lebih kuat darinya, dan tabrakan tadi tahu bahwa Qin Fan juga jauh lebih cepat darinya. Sekalipun Anda terus melawan, Anda hanya akan mempermalukan diri sendiri. Saat Qin Tong mengaku kalah, seluruh penonton kembali gempar. Qin Tong tidak lebih baik dari Qin Huo. Dia adalah murid seni bela diri tingkat sembilan seperti Qin Fan, dan telah lama berada di ranah murid seni bela diri tingkat sembilan, tetapi Qin Fan hanya menggunakan satu gerakan untuk mengalahkannya. Saat ini, tidak seorang pun kecuali orang idiot yang berpikir bahwa kemenangan Qin Fan adalah karena sebuah kecelakaan. Ini adalah bukti kekuatan yang sebenarnya. Bagaimanapun, di panggung kompetisi, pemuda yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai sampah itu pernah menjadi topik perbincangan negatif di kalangan sukunya. Kini, ia akhirnya membuktikan dirinya dengan kekuatannya limba akan ada di kepalanya. Itu akan hilang. Dia beralih dari seniman bela diri tingkat ketiga menjadi seniman bela diri tingkat sembilan dalam tiga bulan, dan mengalahkan Qin Tong, yang telah berada di negara seni bela diri tingkat sembilan selama lebih dari setahun, dengan satu gerakan orang seperti itu sia-sia. Ilusi. Itu pasti ilusi. Hanya Qin Wei, yang sudah sangat berprasangka buruk terhadap Qin Fan, mengertakkan giginya dengan getir, masih menolak untuk mempercayainya meskipun fakta ada di depannya. Dia pasti menyuap Qin Tong dan Qin Huo dengan uang. Pasti begitu. Qin Wei diam-diam menghibur dirinya di dalam hatinya, lalu menatap Qin Fan dengan mata kesal, dan mengutuk dengan suara rendah sampah, saja, tunggu. Sebentar lagi, ilusimu akan terungkap. Qin Tong menyerah, dan wasit dengan cepat menyatakan Qin Fan sebagai pemenang. Sepupu Qin Fan, saya harap kita bisa bertemu lagi di panggung kompetisi seni bela diri tahun depan dalam ujian tahunan. Qin Tong juga orang yang rendah hati, dan tidak menunjukkan kemarahan apapun, tetapi berkata kepada Qin Fan dengan tenang. Oke, Qin Fan tersenyum tipis dan mengagumi penampilan Qin Tong. Setelah pertempuran ini, Qin Jin akhirnya mulai memeriksa kembali pemuda berjubah hijau di panggung kompetisi. Bagaimanapun, dia adalah seorang anak jenius dari keluarga Nan Feng Qin. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Qin Fan tidak memiliki keterampilan dalam hal ini dua kompetisi. Gunakan seluruh kekuatanmu, bahkan setengah dari kekuatanmu tidak terungkap. Mereka semua hanya mengandalkan serangan banteng biasa untuk menang. Dengan prajurit tingkat sembilan yang mencapai level seperti itu, apakah dia benar-benar memiliki petualangan? Atau apakah pemimpin klan telah melatihnya secara khusus? Qin Jin sedikit mengernyit dan memiliki beberapa tebakan di benaknya. Hah, terus kenapa? Apa aku, Qin Jin, benar-benar khawatir akan menyusulnya. Tapi memikirkan pencapaiannya mencapai ranah seni bela diri pada usia 17 tahun, dia merasa bangga dan percaya diri lagi. Kompetisi berlanjut, dan setelah beberapa ronde, suara wasit kembali terdengar di seluruh venue. Pertandingan selanjutnya adalah Qin Fan versus Qin Wei. Mendengar suara ini, Qin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak memiringkan kepalanya dan saling memandang bersamaan dengan Qin Wei di seberang panggung kompetisi. Haha, Qin Fan merasa bingung. Dia tahu bahwa Qin Wei pasti berpikir bahwa dia pasti menang, tetapi dia memiliki pemikiran yang sama. Jadi, ayo gunakan cara kita sendiri. Jadi Qin Fan mengabaikan Qin Wei dan dengan tenang memimpin panggung kompetisi. Hati-hati, Qin Fan ini tidak semudah yang kamu kira. Tepat ketika Qin Wei ingin mengikutinya ke tahap kompetisi, Qin Jin berkata kepadanya dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, jangan khawatir, aku akan mengalahkan pecundang ini sebentar lagi. Dua pertandingan yang dia menangkan tadi hanyalah ilusi. Kata Qin Wei dengan penuh semangat, dan kemudian buru-buru melompat ke panggung kompetisi. Melihat dua orang di lapangan, Qin Jin tidak bisa menahan wajahnya menjadi gelap. Entah kenapa, dia sepertinya tidak menaruh banyak harapan pada adiknya. Bukankah ini Qin Wei, putra dari tetua agung dan adik laki-laki Qin Jin? Seseorang di antara penonton mengenali Qin Wei. Ya, kakakku sangat kuat, jadi adik laki-lakiku tidak boleh ketinggalan jauh. Haha, kamu salah tentang ini. Qin Wei ini seumuran dengan Qin Fan tahun ini. Mereka berdua berusia 15 tahun, tetapi dia baru mencapai seni bela diri tingkat 9. Dibandingkan dengan saudaranya, dia jauh tertinggal. Dan saya mendengarnya beberapa waktu yang lalu, karena saya melakukan kejahatan di luar, saya dikirim ke kebun obat sebagai hukuman. Kata orang lain. Qin Wei hanya pecundangkan. Dia ingin bersaing dengan saudaranya Qin Jin. Qin Wei ini hampir sama dengan Qin Fan. Tidak, Qin Fan telah banyak berubah sekarang. Mungkin tidak sebaik Qin Fan. Suara-suara dari berbagai diskusi mencapai telinga Qin Wei, membuat wajah Qin Wei menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa gelar milik Qin Fan saat itu akan jatuh ke kepalanya. Qin Fan, kamu sampah? Aku tidak bisa menghilangkan rasa maluku tanpa memukulmu sampai mati. Dia memandang pemuda di seberangnya yang tampak tenang dan tenang, dan kemudian dia memproyeksikan semua kebenciannya padanya, mengertakkan gigi, dan ingin segera bergegas. Injak dia ke tanah dengan keras. Kompetisi dimulai. Setelah akhirnya menunggu pengumuman wasit, dia bahkan menghilangkan hormat sederhana, menginjak kakinya dengan keras, dan langsung menuju ke arah Qin Fan. Ketika dia berada lebih dari 10 kaki dari Qin Fan, tinjunya mengangkat energi bela diri putih, sedikit menyebabkan suara gesekan yang keras di udara. Seni bela diri tingkat manusia tingkat lanjut, tinju gemetar gunung. Hanya itu, Qin Fan melihat tinju yang tampaknya kuat di depannya, dengan tenang dan tenang, tidak menghindar atau bersembunyi. Ham, beraninya kamu meremehkanku. Kamu yang memintanya. Qin Wei merasa semakin benci saat melihat penampilan Qin Fan. Ketika dia hanya berjarak tiga langkah, energi bela diri di tubuhnya langsung melonjak, dan dia mengepal kilau putih di atasnya agak menyilaukan. Ketika tinju mendekat, Qin Fan akhirnya bergerak. Dia mengambil setengah langkah ke kiri, dengan mudah menghindari pukulan keras tersebut, dan kemudian dengan penilaian yang tepat, meninju tangan kanan Qin Wei. Dorongan yang kuat membuat Qin Wei mengerang dan tersandung mundur hampir sepuluh langkah kesakitan sebelum dia berhasil menstabilkan tubuhnya agar tidak jatuh ke tanah. Serangan banteng lagi. Beberapa anggota klan di antara penonton berseru pada saat ini. Keterampilan bela diri ini, yang akrab bagi anggota keluarga Qin, tidak pernah menyangka akan memainkan peran yang begitu besar di tangan Qin Fan. Dalam tiga permainan ini, Qin Fan hanya menggunakan gerakan ini, yang hanya merupakan keterampilan bela diri tingkat menengah bagi manusia. Apakah serangan banteng ini benar-benar dahsyat? Beberapa anggota suku bahkan mulai menyesal karena tidak melatih ilmu bela diri ini dengan keras. Bagaimana pecundang ini bisa bereaksi begitu cepat? Qin Wei mengertakkan gigi dan menatap Qin Fan, yang berdiri dengan mudah di depannya, dan menjadi lebih marah, tidak mungkin, aku pasti ceroboh. Seolah amarahnya telah berubah menjadi energi bela diri, Qin Wei bergegas menuju Qin Fan lagi dengan pukulan yang lebih kuat. Dampak banteng brutal, Qin Wei dipukul mundur lagi. Ah tidak mungkin, Qin Wei mengabaikan rasa sakit di tubuhnya, meraung sedikit dengan gila, dan menyerang ke depan untuk ketiga kalinya. Dampak banteng brutal, pukulan ini mengenai dada Qin Wei, dan di akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan jatuh ke tanah. Qin Fan sangat kejam, bagaimana mungkin, bagaimana mungkin, Qin Wei jatuh ke tanah, wajahnya memerah. Setelah tiga bulan berlatih keras, pelatihan khusus saudaranya tidak sebaik Qin Fan. Dia merasa sangat terhina. Tapi dia dianggap kuat, setelah diserang oleh Qin Fan berkali-kali, dia masih mampu bertarung saat ini. Dan di saat berikutnya, dia melihat tinjunya mengepal, dan kemudian kulit di sekujur tubuhnya perlahan memerah, tapi dia terus memelototi Qin Fan di depannya, meraung di dalam hatinya aku tidak akan kalah darimu seperti ini. Limbah. Segera setelah itu, aura aneh muncul dari panggung kompetisi, liar dan ganas, seolah-olah seekor binatang jahat hendak bangkit dan menggigit orang. Balikkan Ki Jue, seseorang di antara penonton segera melihat apa yang sedang dilakukan Qin Wei. Qin Wei ini sebenarnya ingin menggunakan keterampilan terlarang. Haha, sungguh menyedihkan. Setelah teknik penentang surga ini digunakan, Qin Wei tidak akan bisa bangun dari tempat tidur selama setengah tahun. Koma, omong kosong, apa yang ingin dilakukan orang tidak bermoral ini? Mengapa Jin Air bahkan mengajarinya seni bela diri ini? Melihat kelainan Qin Wei di lapangan, tetua di platform tinggi menjadi pucat. Idiot ini. Qin Jin di antara penonton mengerutkan kening. Tinjuk gunung gemetar. Qin Wei menutup telinga terhadap semua reaksi penonton. Bercampur dengan amarah, energi bela dirinya melonjak dan mengenai dada Qin Fan. Kali ini, serangan Qin Wei dua kali lebih cepat dan kuat dari sebelumnya. Anda bahkan dapat melihat cahaya kuning dan bayangan bercampur dengan energi bela diri putih cerah. Ini berarti kekuatan pukulan ini secara samar-samar telah mencapai ranah seorang pejuang. Qin Wei, siapapun yang mempermalukan orang lain akan mempermalukan dirinya sendiri. Teriak Qin Fan kepada Qin Wei dengan ekspresi di wajahnya. Dia awalnya hanya ingin memberinya pelajaran, tapi sekarang Qin Wei telah lumpuh selama setengah tahun. Tempat tidur, menyedihkan, tapi tidak pantas untuk dikasihani. Serang langsung. Kalau begitu kamu bisa mengikuti gerakanku untuk merobohkan gunung dan mengguncang harimau. Melihat tinju zensan semakin dekat, Qin Fan maju bukannya mundur. Dia memberikan minuman ringan, dan semua energi bela diri di tubuhnya terkejut dan berkonsentrasi pada tinjunya. Ketuk gunung dan goyangkan harimau. Anggota klan yang hadir sedikit terkejut. Bang, sosok Qin Wei bergegas ke arahnya, dan Qin Fan meninju dengan keras. Tinju mereka saling bersilangan, dan keduanya saling memukul bahu pada saat yang bersamaan. Bukankah tindakan ini juga merupakan tuduhan yang tidak masuk akal? Para anggota suku yang hadir bereaksi. Saat berikutnya, dengan suara bang, di bawah tatapan terkejut semua orang, tubuh Qin Wei terlempar oleh pukulan Qin Fan, dan dia jatuh dengan keras ke tanah. Matanya terbuka lebar, ketakutan dan putus asa, dan hatinya terisi dengan putus asa. Dia jatuh ke tanah. Ketika dia menoleh, dia melihat mata suram Qin Jin. Bahu Qin Fan bergetar, tetapi sebagian besar kekuatan tinju zensan telah dihilangkan, dan sisanya dengan mudah ditahan oleh fisiknya yang telah dia latih dengan susah payah selama periode ini. Dia tidak melihat ke arah Qin Wei lagi, tetapi melihat sosok di bawah panggung dengan acuh-ta'acuh. Mungkin tidak ada yang tahu bahwa gerakan Qin Fan mengetuk gunung dan mengguncang harimau sebenarnya bukanlah keterampilan bela diri. Targetnya adalah Qin Jin. Kalau bicara tentang mengetuk gunung dan mengguncang harimau, bukankah ini juga serangan banteng? Saya khawatir Qin Fan hanya mengetahui serangan satu orang ini. Haha. Terus kenapa? Pernahkah kamu mendengar jurus yang bisa dimakan di seluruh dunia? Menurutku jurus ini, barbarian impek, cukup ampuh. Harus ditingkatkan. Cek! Cek! Itu cukup kuat. Qin Wei ini benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya. Meskipun saya juga murid seni bela diri tingkat sembilan, saya rasa saya tidak bisa menangkapnya. Haha. Qin Wei menghabiskan setengah tahun terbaring di sana dengan sia-sia. Segala macam komentar terdengar di antara penonton. Qin Wei, yang jatuh ke tanah, masih sadar, tetapi kemudian dia pingsan karena marah. Qin Fan menang. Wasit pergi memeriksa Qin Wei dan menemukan bahwa dia pingsan. Dia segera mengumumkan bahwa Qin Fan memenangkan pertandingan ini. Pada saat ini, Qin Jin di antara penonton melompat dengan rapi ke atas panggung, lalu mengambil Qin Wei yang terjatuh ke tanah. Dia melirik ke arah Qin Fan yang tenang dan tenang, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Itu dengan cepat menghilang. Di platform tinggi, Qin Hong melirik ke arah tetua agung di sebelahnya dan bertanya dengan suara yang dalam tetua pertama, apa pendapat Anda tentang masalah ini? Oh, itu semua karena disiplinku yang buruk. Aku pasti akan mendisiplinkan orang menyebalkan kecil Qin Wei ini di masa depan. Jika dia bisa belajar setengah dari saudaranya, aku tidak perlu terlalu khawatir, pilihan selain mengatakan tanpa daya. Saya harap Qin Wei bisa berbaring di tempat tidur dan merenungkannya selama enam bulan terakhir. Saya tidak ingin dia memiliki kebencian terhadap Xiaofan di masa depan. Jika tidak, nada suara Qin Hong juga menjadi sedikit lebih serius. Sang Patriark memiliki martabatnya sendiri. Bocah kecil ini pasti akan kehilangannya. Kata Qin Yuan cepat. Saya harap begitu. Anda harus kembali dan menemuinya terlebih dahulu untuk melihat apakah gejala sisa dapat diperbaiki. Qin Hong melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang. Terima kasih, Patriark, atas pengampunanmu. Qin Yuan membungkuk dan mundur. Meskipun Qin Wei tidak membuat kemajuan, dia adalah putranya, jadi dia masih sedikit khawatir. Haha, sekelompok anak nakal tidak membuat kemajuan, yang membuat semua pemimpin klan tertawa. Qin Hong kemudian menundukkan tangannya kepada pemimpin klan dan berkata sambil tersenyum. Haha, tidak masalah. Tian Feng, kepala keluarga Tian, juga sangat mengagumi penampilan Qin Fan. Dia tersenyum dan berkata tingkat keterampilan keluarga Qin kali ini cukup bagus. Tapi saya pikir jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi kali ini, murid seni bela diri bisakah Tuan Muda menempati posisi pertama dalam ujian tingkat tahunan. Qin Hong ingin menganggup gembira, tetapi tiba-tiba teringat sesuatu, jadi dia harus menggelengkan kepalanya dan berkata belum tentu begitu. Selain itu, keluarga Qin saya memiliki anak yang agak istimewa. Oh, wajah gemuk Tian Feng menunjukkan sedikit keterkejutan, lalu dia tersenyum dan berkata, maka kompetisi ini akan menjadi lebih seru. Setelah menyaksikan adegan ini, Wu Hong Tian yang selama ini mencari masalah, secara mengejutkan tidak berkata apa-apa lagi. Namun kepala keluarga Sue masih hanya tersenyum dan bertingkah laku seperti seorang sarjana yang anggun, diam-diam menonton pertandingan di bawah. Di beberapa game berikutnya, Qin Fan pun menang mudah, bahkan ada anggota klan yang langsung mengaku kalah. Selama periode ini, dia belum melakukan pukulan Suanzong. Ini adalah kartu trufnya. Segera, Qin Fan mencapai final. Selama dia memenangkan satu pertandingan lagi, dia akan menjadi seniman bela diri nomor satu dalam ujian tahunan ini. Jika dia bisa mendapatkan tempat pertama di antara murid seni bela diri, dia percaya bahwa hasil ini sudah cukup untuk memuaskan Qin Hong, dan perjanjian awal dapat dianggap telah selesai. Xiao Fan. Pada saat ini, suara Qin Li terdengar dari belakang. Qin Fan berbalik dengan terkejut dan melihat gadis cantik dengan gaun hijau aqua. Seperti trate jernih di danau, temperamennya yang segar dan halus selalu menarik perhatian orang banyak. Kaka, kenapa aku tidak melihatmu? Tanya Qin Fan. Karena ada beberapa masalah di dewan urusan klan, saya tidak akan berpartisipasi dalam ujian tahunan ini. Qin Li menjelaskan sambil tersenyum, haha, tapi saudari telah memperhatikanmu. Kamu tampil sangat baik kali ini, yang mengejutkanku, saudari. Qin Fan tahu bahwa Qin Li tidak berpartisipasi dalam ujian tahunan karena dia telah menerobos ke bidang seni bela diri, dan ujian tahunan hanya dibagi menjadi tingkat magang bela diri dan tingkat prajurit, jadi dia secara alami tidak perlu berpartisipasi lagi. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa Qin Hong telah membiarkan Qin Li memasuki kantor urusan klan keluarga Qin, tetapi dia tidak tahu masalah apa yang sedang dia hadapi. Selama ujian tahunan, ada banyak hal. Kaka, apakah kamu sudah bekerja keras selama ini? Qin Fan bertanya dengan prihatin. Haha, untuk ujian tahunan ini, Xiao Fan, kamu pasti telah berlatih sangat keras. Berat badanmu turun. Qin Li tersenyum lembut dan berbicara dengan lembut, seperti bunga lili air yang mekar, yang enak dipandang. Saat keduanya berdiri bersama, Qin Fan bisa merasakan segala macam tatapan rumit dari sekelilingnya, yang sebagian besar adalah rasa iri dan cemburu. Di sudut arena seni bela diri, Qin Jin yang telah kembali juga melihat pemandangan ini. Pandangan dekat antara Qin Fan dan Qin Li membuat wajahnya menjadi lebih muram. Kompetisi seni bela diri terakhir di tingkat seni bela diri, Qin Fan VS. Qin Yu, silakan datang ke tahap kompetisi. Saat ini, suara wasit menyebar ke seluruh lapangan, dan kemudian terlihat seorang pemuda yang percaya diri melompat ke panggung kompetisi terlebih dahulu. Dilihat dari gerakannya yang lincah dan bersih, terlihat bahwa ia jauh lebih baik dari lawan-lawan Qin Fan sebelumnya. Xiao Fan, Qin Yu ini dijuluki oleh keluarga Qin kami sebagai monster kecil. Dia baru berusia 13 tahun dan murid seni bela diri tingkat 9, tetapi dia telah berada di level ini sejak dia berusia 10 tahun. Dia belum membuat terobosan dalam 3 tahun. Dia telah mencapai ranah pejuang. Tapi tidak ada yang berani meremehkannya, itu karena dia telah mengembangkan teknik yang sangat kuat. Meskipun kemajuannya lambat, itu sangat kuat. Suara lembut Qin Li sampai ke telinganya, membuat Qin Fan memiliki pemahaman umum tentang pemuda di atas panggung yang terlihat sedikit tidak dewasa. Monster kecil. Senyuman muncul di bibir Qin Fan, ini cukup menarik. Jangan khawatir, saudari, aku pasti akan mendapatkan tempat pertama. Qin Fan menatap Qin Li dengan lembut, lalu melompat dan berdiri di panggung kompetisi dengan sama cantiknya. Untuk adikku. Pada saat ini, kata-kata terakhirnya dengan ringan disampaikan ke telinga Qin Li, yang segera membuat gadis yang tenang dan cantik itu merasa seperti seekor rusa telah memukulnya, dan rona merah diam-diam muncul di wajah cantiknya. Di panggung kompetisi, keduanya saling memandang dengan sendewa percaya diri. Hei, yang ini akan sedikit mengasyikkan. Para penonton sebenarnya menantikan permainan ini. Qin Fan telah kehilangan reputasinya sebagai sampah. Setelah beberapa pertempuran, tidak ada yang berani meremehkannya lagi dia, Qin Yu telah terkenal di klan selama bertahun-tahun, dan semua orang tahu betapa kuatnya dia. Menurutmu siapa yang akan menang antara monster kecil ini dan monster kecil itu? Beberapa anggota suku diam-diam memulai taruhan tidak tahu bahwa beberapa anggota suku yang baik telah memberinya julukan seperti itu. Haha, meskipun Qin Fan telah menjadi kuda hitam terbesar di kompetisi tahun ini, bagaimanapun juga, hanya butuh tiga bulan dari seniman bela diri tingkat ketiga menjadi seniman bela diri tingkat sembilan, dan monster kecil itu hanya bertahan di peringkat kesembilan. Seniman bela diri tingkat selama tiga tahun, dan dia telah mengembangkan keterampilan itu, cek-cek, kata anggota suku lainnya. Pendapatku berbeda, meskipun monster kecil itu baru menjadi seniman bela diri tingkat sembilan untuk waktu yang singkat, pengalaman bertarungnya yang sebenarnya sangat kaya. Menurutku keduanya seimbang. Koma, terjadi banyak diskusi di antara penonton, dan kedua orang di atas panggung juga mulai sedikit tertarik satu sama lain. Dari sudut pandang Qin Fan, Qin Yu, yang berdiri di seberangnya, tenang dan percaya diri, terlihat jauh lebih dewasa daripada usianya. Dalam pandangan Qin Yu, sampah keluarga Qin yang telah terkenal selama bertahun-tahun di depannya juga memberinya perasaan yang tidak bisa dia lihat. Jadi kamu adalah saudara Qin Fan? Haha, aku tidak pernah mengira kita akan bertemu di sini. Seseorang memberiku 5.000 yuan emas dan menyuruhku untuk tidak menahan diri jika aku bertemu denganmu di sebuah kompetisi. Pemuda di seberangnya, dengan senyum percaya diri di wajahnya, dia melihat Qin Fan dan kemudian berbicara dengan santai, seolah dia sedang mengobrol dengan kakak laki-lakinya. Oh, Qin Fan sedikit bingung, tapi kemudian dia berpikir bahwa Qin Yu harus menjadi cadangan Qin Wei Liu, jadi dia tersenyum percaya diri dan berkata, kalau begitu saudara Qin Yu harus mencoba yang terbaik, mungkin kamu juga tidak punya kesempatan. Simpan. Seniman bela diri ini nomor 1, saya bertekad untuk menang. Haha, saudara Qin Fan berpikiran sama denganku. Aku harus mendapatkan murid seni bela diri nomor 1 di keluarga ku. Kata Qin Yu sambil tersenyum santai. Kalau begitu, mari kita andalkan kekuatan kita. Kata Qin Fan sambil mengangkat bahu. Saat ini, suara wasit bergema di seluruh lapangan. Kompetisi dimulai. Meskipun Qin Fan dan Qin Yu sama-sama terlihat tenang dan percaya diri, penuh percaya diri dan bertekad untuk menang, mereka telah melihat keterampilan satu sama lain di kompetisi sebelumnya dan mengetahui bahwa satu sama lain bukanlah lampu hemat bahan bakar, jadi semua orang tampak berhati-hati. Tiba-tiba, pemandangan dramatis muncul. Tak satupun dari mereka memilih untuk memimpin. Mereka hanya berdiri di kedua sisi dengan senyuman di wajah mereka, seolah-olah mereka adalah dua sahabat lama yang dipertemukan kembali setelah lama absen. Sudah waktunya untuk memulai. Melihat tidak satupun dari mereka yang bergerak, wasit mengira mereka tidak mendengar, jadi dia harus mengingatkannya. Kin Fan dan Kin Yu saling memandang dan tersenyum, dan kemudian hampir pada saat yang sama, sosok mereka berdiri dari tanah dan bergegas menuju satu sama lain. Dampak banteng brutal, ombaknya menerjang pantai. Tepat di tengah-tengah panggung kompetisi, dua orang kuat tiba pada saat yang sama, dan kedua tinju mereka bertabrakan dengan keras seperti dua ekor lembu jantan yang mengaum. Senang, kedua sosok itu terpisah pada sendewa pertama, tetapi mereka saling meninju beberapa kali lagi. Setiap pukulan keras melawan keras, keras melawan keras. Karena Kin Fan memiliki keterampilan menggunakan seni bela diri dari sekte Mokuno, dia mampu mengerahkan kekuatannya sendiri secara maksimal. Namun, Kin Yu telah bertahan di murid seni bela diri tingkat 9 selama 3 tahun dan memiliki kekuatan dan jangka panjang seni bela diri yang tahan lama, jadi keduanya saling berhadapan. Saat mereka saling memukul, mereka berimbang. Yang lebih mengejutkan Kin Fan adalah setelah bertarung, dia menemukan bahwa Kin Yu juga memiliki pengalaman bertempur yang kaya dan jauh lebih responsif daripada anggota klan sebelumnya. Apakah ini monster kecil yang dibicarakan kepala Kin? Benar-benar kuat. Tentu saja, Tuan Muda Kin Fan juga tidak buruk. Kompetisi ini sangat menarik. Di platform tinggi, kepala keluarga Tian berhadapan dua pria yang bertarung sengit di atas panggung. Seorang pemuda penuh pujian. Sungguh pemandangan yang menarik untuk dilihat. Tidak banyak perbedaan kekuatan di antara mereka berdua. Kepala keluarga Sue, yang mengenakan jubah konfusianisme, mengelus janggut panjangnya dan berkata sambil tersenyum, tetapi untuk beberapa alasan, saya punya intuisi bahwa Kin Fan akan memenangkan pertandingan ini. Pangeran akan menang. Oh, tapi menurutku anak Bung Su akan menang, bukan begitu, kepala Kin. Pada saat ini, suara seram Wu Hong Tian terdengar lagi. Haha, apa bedanya? Mereka semua adalah putra keluarga Kin saya. Saya akan sama senangnya siapapun yang menang. Kata Kin Hong sambil tersenyum lebar. Dia sangat puas dengan penampilan Kin Fan mau tak mau dia berpikir dalam hatinya. Dia berkata jika ini terus berlanjut, mungkin Xiao Fan benar-benar akan mampu menembus ranah seniman bela diri dalam waktu tiga tahun. Ham, Wu Hong Tian sedang mencari masalah dan mau tidak mau mendengus diam-diam. Di antara penonton, Kin Li menyaksikan duel antara dua orang dengan tenang, tetapi merasa khawatir Xiao Fan sepertinya hanya mempelajari satu jenis seni bela diri, tetapi Kin Yu masih memiliki banyak metode yang belum dia pelajari, belum digunakan. Xiao Fan ingin memenangkan ini, yang sangat sulit. Tetapi jika Xiao Fan bisa tampil seperti ini, ayahku pasti puas. Memikirkannya, Kin Li mau tidak mau melirik ke platform tinggi. Ketika dia melihat senyum senang Kin Hong, dia merasa sedikit lega, tapi lalu dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, rona merah tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia tidak tahu bahwa penampilannya yang pemalu menyebabkan hati banyak pria muda yang memperhatikannya menjadi semakin cepat dan menjadi mabuk. Kin Jin, yang berada di sudut lain, menunjukkan sedikit kelembutan di wajahnya yang dingin. Dia menatap Kin Li dengan mata penuh kasih sayang dan bergumam pada dirinya sendiri Liar, tunggu saja. Tidak peduli apa, aku pasti akan menikahimu. Aku itu akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Tentu saja, kata Liar hanya bisa dipanggil di dalam hatinya. Di depan Kin Li, dia masih memanggilnya Nona Kin Li dengan hormat. Faktanya, ini mirip dengan apa yang dipikirkan Kin Li. Selain Tinju Suancong, seni bela diri Kin Fan yang lebih mahir adalah Barbarian Bull Impact yang dimodifikasi oleh Gumo. Lagi pula, dia hanya punya waktu tiga bulan, dan itu tidak mungkin untuk mengalihkan perhatiannya. Pelajari lebih lanjut seni bela diri, dan tidak banyak seni bela diri yang cocok untuk tahap saat ini. Oleh karena itu, Kin Fan juga memiliki situasi di mana satu trik dapat menaklukkan dunia. Dengan penglihatannya yang cemerlang dan pengalaman bertarung yang kaya, dia mengalahkan anggota suku di depannya dengan satu gerakan Barbarian Bull Impact, tetapi sekarang dia bertemu dengan Kin Yu, yang juga memiliki pengalaman tempur yang kaya, sedikit dirugikan, dan ini karena Kin Yu belum menggunakan kekuatan penuhnya. Tentu saja, Kin Fan belum menggunakan Suan Zong Fis. Saudara Kin Fan, kamu benar-benar mengejutkanku. Kamu dapat mencapai level ini hanya dengan satu gerakan serangan banteng barbar tingkat menengah. Kedua sosok itu berpisah lagi, kata Kin Yu dengan sedikit terkejut, tapi tetap saja itu dengan senyuman santai. Saudara Kin Yu, kamu tidak buruk. Aku menyentuhmu beberapa kali, dan sekarang lenganku membuatmu mati rasa. Kin Fan juga berkata dengan ringan, mengungkapkan penghargaannya kepada pemuda di depannya. Dia mampu mencapai level seperti itu pada usia 13 tahun, yaitu ketulusannya. Sejak saya berumur 9 tahun, saya telah berlatih tanding dengan ayah saya setiap hari dan telah berlatih selama lebih dari 12 jam. Saya berpikir bahwa sekarang saya akan mampu bersaing dengan prajurit tingkat 5 dan 6, tetapi saya tidak pernah diharapkan Kin Fan kakakku tidak lebih lemah dariku hanya karena dia adalah prajurit tingkat 9, jadi dia tahu bahwa aku terlalu sombong. Setelah Kin Yu selesai berbicara, tangannya dipenuhi dengan energi bela diri putih-pucat, seolah-olah dia siap menyerang lagi. Kin Fan sedikit terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Kin Yu. Dia tidak menyangka bahwa pemuda yang ceria dan tersenyum di depannya akan memiliki ketekunan seperti itu. Pada saat ini, saya mendengar Kin Yu berkata dengan serius saudara Kin Fan, tolong izinkan saya menggunakan gerakan seribu gelombang selanjutnya. Seni bela diri ini sangat kuat, jadi harap berhati-hati. Setelah mengatakan itu, aura Kin Yu meningkat dengan sia-sia, dia menginjak tanah dengan keras, dan bergegas menuju Kin Fan seperti macan tutul berburu. Menghadapi sosok Kin Yu yang semakin dekat, Kin Fan tiba-tiba merasa seperti sedang berdiri di pantai dan tiba-tiba ada gelombang badai yang mengalir ke arahnya. Hati-hati, saat ini, suara Gumo terdengar dari atas ring, jangan berhadapan langsung dengannya. Hah! Dengan pengingat Gumo, Kin Fan menyipitkan matanya dan melihat tinju Kin Yu yang ada di dekatnya. Merasakan momentum yang melonjak datang ke arahnya, tubuhnya dengan cepat mundur. Ketika dia hendak mencapai tepi panggung kompetisi, tanpa ada cara untuk mundur, Kin Fan akhirnya meninju dan menggunakan barbarian Bull Impact yang paling terampil untuk langsung melawannya. Bang! Dampak kuat dikirim ke tubuh Kin Fan, membuatnya merasakan ada benjolan di dadanya. Kekuatan yang sangat kuat, Kin Fan menghirup udara. Untungnya, dia sudah siap, dan ketika dia mundur, dia menghilangkan sebagian dari momentum Kin Yu. Baru kemudian dia menstabilkan tubuhnya dan mencegahnya jatuh ke bawah tahap kompetisi. Namun kekuatan gerakan seribu gelombang Kin Yu belum hilang. Seperti namanya, dampak gelombang demi gelombang berdampak keras pada tubuh Kin Fan, seperti air sungai yang tak ada habisnya, dan seperti sungai kuning di luar kendali, Kin Fan merasa seperti dia telah berubah menjadi perahu kecil di tengah angin dan ombak yang besar, dan akan terbalik kapan saja. Momentum Kin Yu tidak dapat dihentikan. Kin Fan terpaksa hanya berjarak 3 menit dari tepi panggung kompetisi. Tubuhnya terus-menerus dipengaruhi oleh energi bela diri Kin Yu yang ganas, yang juga membuatnya merasakan gelombang energi dan darah, membuatnya sangat tidak nyaman. Xiao Fan, Qin Hong dan Qin Li, yang telah menyaksikan tindakan Kin Fan, mau tidak mau merasakan hati mereka menegang dan hati mereka terangkat. Cek cek, kamu memang monster kecil. Gerakan seribu gelombang ini cukup kuat. Bahkan jika aku menghadapinya, aku hanya bisa menghindari ujungnya. Bagaimana Kin Fan bisa menghentikannya? Berada di bidang seni bela diri. Haha, bagaimanapun juga, Kin Fan baru menembus seni bela diri tingkat 9. Sudah cukup bagus bisa melakukan ini. Namun saat ini, suasana di lapangan sepertinya tiba-tiba berubah. Dampaknya yang kuat membuat Kin Fan tidak bisa mundur. Dia bahkan merasakan salah satu kakinya menginjak tepi platform kompetisi, dengan separuh kakinya menggantung di udara. Klik, akhirnya stabil dengan kekuatan. Sekaranglah waktunya. Tinju Suanzong, teriak Kin Fan di dalam hatinya dan dengan cepat mengedarkan energi bela diri di tubuhnya. Tubuh Kin Yu tiba-tiba mandek. Dia hanya merasa seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih berat. Seribu gelombang juga terganggu oleh perubahan mendadak ini. Sebelum dia bisa bereaksi, tangan Kin Fan tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan mendorong tubuhnya ke depan. Kin Yu tersapu keluar lapangan dengan ekspresi kaget. Kin Fan Sheng. Setelah penonton hening sejenak, suara heboh wasit menyebar ke seluruh penonton. Kemeriahan kompetisi ini jauh melebihi ekspektasinya. Kin Fan, seniman bela diri nomor satu. Ketika hasilnya diumumkan, Kin Fan tidak punya waktu untuk bergembira. Saat seteguk darah keruh muncrat, dia merasakan energi bela diri di tubuhnya tiba-tiba melonjak, seolah-olah sesuatu yang besar akan berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Kin Jin di luar pengadilan sedikit mengernyit. Faktanya, tidak hanya Kin Jin, tetapi banyak penonton yang sedikit terkejut. Kin Yu jelas memiliki keuntungan dan hendak mendorong Kin Fan keluar dari lapangan, tetapi bagaimana dia bisa diusir dari lapangan di dalam sekejap mata. Apakah monster kecil ini sengaja kalah dari monster kecil itu? Mungkin keduanya sudah mencapai kesepakatan. Apa kamu tidak melihat kalau mereka berdua banyak mengobrol di atas panggung? Haha, mungkin seribu gelombang Kin Yu terlalu kuat dan menghabiskan terlalu banyak energi bela diri, membuatnya lemah dan Kin Fan mengambil kesempatan untuk menjatuhkannya dari panggung kompetisi. Saya pikir Kin Fan menggunakan beberapa keterampilan seni bela diri yang kuat. Segala macam diskusi dan spekulasi tidak ada habisnya. Xiao Fan menang. Kin Hong sedikit bingung sejenak. Dia berada di platform tinggi dan terlalu jauh untuk merasakan perubahan di lapangan, dan dia tidak tahu mengapa Kin Yu berhenti tiba-tiba. Tuan muda Kin Fan pasti menggunakan beberapa seni bela diri khusus untuk mengalahkan lawannya secara tiba-tiba. Tian Feng, kepala keluarga Tian, berkata, Meskipun dia tidak tahu bahwa Kin Fan menggunakan tinju suan zong yang dapat mengubah kekuatan, medan gravitasi, tapi saya juga menebak-nebak. Pendapat saya sama dengan pendapat Patriark Tian. Selamat kepada Patriark Kin. Putra Anda telah memenangkan tempat pertama dalam kompetisi seni bela diri ini. Dia pantas mendapatkannya. Sue Chang Feng mengelus janggut panjangnya dan berkata sambil tersenyum, dan dia juga mengagumi penampilan Kin Fan. Apa yang terjadi? Kin Fan, yang berada di panggung kompetisi, berjalan kembali dari tepi dengan susah payah. Dia merasakan aliran udara yang kuat mengalir ke seluruh tubuhnya, dan kemudian napasnya menjadi cepat tak terkendali. Eh, ada apa dengan Xiao Fan? Kin Li di samping adalah orang pertama yang menyadari kelainan Kin Fan. Xiao Fan, apakah dia, akan menerobos ke alam prajurit? Segera, Kin Hong di platform tinggi juga memperhatikan perubahan Kin Fan, dan mau tidak mau melebarkan matanya dengan ekspresi tidak percaya. Selamat kepada kepala klan Kin. Tuan muda Kin Fan memang akan menerobos ke alam prajurit. Cek cek, dia telah menerobos dari prajurit tingkat ketiga ke alam prajurit dalam tiga bulan. Sungguh membuat iri. Tian Feng memandang ke lapangan dengan mata menyipit. Pemuda itu juga tampak sangat terkejut. Haha, bocah, selamat, kamu akan menerobos ke alam pejuang. Jika kamu belum duduk, atur nafasmu dengan baik. Pada saat ini, Tawa Gu Mo menggetarkan telinganya, membuat Kin Fan sendiri aku hanya bisa tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa di bawah rangsangan Kian Zhonglang, Kin Yu akan menerobos ke alam prajurit saat ini. Tidak berani mengabaikan lagi, Kin Fan segera duduk bersilah, dengan kelima jantungnya menghadap ke atas. Dia sepertinya mendengar gelombang getaran di udara, dan kekuatan aneh menggerakkan energi spiritual di sekitarnya, menarik mereka ke sekelilingnya. Kemudian dia merasakan energi spiritual di sekitarnya menjadi sangat kental, dan seluruh tubuhnya tampak basah kuyup oleh cairan yang mengubah energi spiritual tersebut. Dia merasakan perasaan tertekan di sekujur tubuhnya pada awalnya, dan kemudian menjadi sangat nyaman. Energi spiritual yang melonjak mengalir ke tubuh Kin Fan dari lima hati, dan kemudian aliran yang dibentuk oleh lima energi spiritual perlahan mengalir menuju lautan Ki Takeda. Miliknya, energi spiritual yang bergejolak ini akhirnya berkumpul. Bang! Aliran energi spiritual ini terus menghantam Takeda. Setelah beberapa saat, akhirnya mengalir masuk dan menutupi seluruh sembilan bingkai Takeda. Kemudian energi spiritual ini dan energi bela diri asli Takeda terus menekan, mengembun, dan menyatu. Orang-orang di luar dapat melihat bahwa tubuh Kin Fan perlahan memancarkan cahaya putih terang, dan kemudian cahaya ini perlahan berubah menjadi kuning muda, hingga berubah menjadi cahaya kuning muda. Di dalam tubuh Kin Fan, setelah merasakan sesak yang ekstrim dan kesulitan bernapas, awan tiba-tiba menjadi lebih terang dan angin menjadi lebih ringan. Ketika dia melihat ke dalam Takeda, dia menemukan bahwa semua energi spiritual yang tidak stabil telah diintegrasikan ke dalam energi bela diri, dan ternyata semua energi bela diri putih muda sangat terkompresi, hanya menyisakan setengah persegi energi bela diri kuning muda. Tapi Kin Fan dapat merasakan bahwa energi yang terkandung dalam setengah jaringan kecil energi bela diri kuning ini jauh lebih kuat daripada energi bela diri putih pucat yang terkandung dalam sembilan jaringan asli Takeda. Seorang prajurit tingkat pertama, Kin Fan perlahan membuka matanya. Pada saat yang sama, dia melihat mata yang tercengang di sekeliling. Tampaknya sebagian besar anggota klan berada dalam keadaan tidak percaya. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa tiga bulan lalu, mereka hanya menyianyikan apa yang dikatakan semua orang sebagai sepertiga murid seni bela diri tingkat, dan sekarang mereka berada dalam satu gerakan. Menembus penghalang untuk menjadi seorang pejuang. Keberuntungan, kebetulan, pertemuan kebetulan. Ada berbagai spekulasi dan diskusi. Faktanya, terobosan Kin Fan benar-benar membawa sedikit keberuntungan. Bagi para kultifator, setiap terobosan harus diakui oleh langit dan bumi, sehingga langit dan bumi akan mengirimkan energi spiritual yang kaya ke dalam tubuh kultifator dan mengubahnya menjadi energi bela diri sang kultifator. Kin Fan telah mencapai puncak murid seni bela diri tingkat 9 melalui kekuatan pil pendirian yayasan, tetapi dalam persaingan yang kuat dengan Kin Yu sekarang, dia terus-menerus ditekan oleh kekuatan Qian Zhonglang, yang membuat semua energi bela diri di tubuhnya bangkit. Secara alami, semangat pantang menyerah muncul, dan semangat pantang menyerah ini memberi Takeda keinginan kuat untuk melakukan terobosan, yang membangkitkan resonansi langit dan bumi dan memberi Kin Fan energi yang dia butuhkan untuk menerobos sebagai seorang pejuang. Tentu saja, ini juga terkait dengan kemauan pribadi. Jika Kin Fan tidak memiliki kemauan yang kuat dan pantang menyerah, energi bela dirinya tidak akan bereaksi sebesar itu. Selain itu, secara alami akan didasarkan pada energi bela diri yang melimpah. Tapi tidak peduli apa, Kin Fan berhasil menerobos ke prajurit tingkat pertama di hadapan semua orang. Orang tua, apakah menurutmu aku terlalu mencolok seperti ini? Kin Fan mengerutkan kening, sedikit khawatir. Sekarang, pembasmi Kin Fan yang asli belum muncul, dan beberapa keluarga dari kota Nanfeng ada di sini. Dia menunjukkan kecepatan yang luar biasa dalam berkultivasi, tidak ada jaminan bahwa orang tidak akan merasa cemburu. He he, ada benarnya. Sejujurnya, terobosanmu kerana seniman bela diri begitu cepat di luar dugaanku. Jika ini terus berlanjut, tidak akan terlalu sulit untuk menerobos kerana seniman bela diri di tiga tahun. Gumo he 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 berkata sambil tersenyum. Saya dapat menerobos menjadi seorang pejuang dengan begitu cepat karena kemanjuran dari pil pendirian yayasan. Sangat mudah untuk meningkatkan ke alam pejuang, dan persyaratan fisik untuk meminum obat tidak terlalu tinggi. Setelah mencapai tingkat prajurit, setiap kali Anda meningkatkan level 1 akan memberikan beban besar pada tubuh. Tidak diragukan lagi adalah sebuah fantasi untuk memikirkan naik ke beberapa level berturut-turut seperti alam prajurit. Kinvan sangat menyadari tubuhnya saat ini. Setelah beberapa berbulan-bulan pelatihan di lingkungan gravitasi tinggi, dia telah menjadi lebih kuat, tapi dia mungkin hampir tidak bisa menahan dampak dari obat yang ditingkatkan satu tingkat. Hei hei, jadi kamu harus cepat dan bersiap untuk menemukan benih Ibel pertama. Selama kamu mendapatkan tubuh Ibel tertinggi, tidak akan mudah bagimu untuk naik beberapa level. Saya harap apa yang Anda katakan itu benar, kata Kinvan melalui transmisi suara. Dia juga menantikan tubuh Ibel yang disebutkan Gumo, tapi dia tidak menaruh semua harapannya pada itu dan tetap tidak menyerah pada pelatihannya sendiri tubuh. Koma, karena Kinvan mempengaruhi kemajuan kompetisi, saya benar-benar minta maaf. Melihat fluktuasi energi spiritual di sekitar tubuhnya telah stabil, Kinvan berdiri dan membungku untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada semua orang. Ketika dia melihat Kinjin dengan wajah muram di kejauhan, dia tidak bisa menahan nafas lega. Sekarang dia telah menjadi seorang pejuang, jarak antara keduanya akhirnya menjadi lebih dekat. Meski masih ada celah yang besar, dia masih punya waktu. Sebelum hari haji tiba, dia yakin bisa menyusul Kinjin. Pada saat ini, Kinjin juga mengangkat kepalanya, dan mata mereka bertabrakan dengan keras di udara. Kinjin sepertinya menatap langsung ke arah pemuda di panggung kompetisi untuk pertama kalinya dan menyingkirkan rasa jijiknya sebelumnya. Haha, tindakan yang luar biasa untuk menjatuhkan gunung dan mengguncang harimau. Tapi aku, Kinjin, tidak bisa terguncang hanya olehmu. Coba aku lihat bagaimana kamu bisa menyusulku dalam tiga tahun, tapi rasa bangga di hatinya tidak berkurang sama sekali. Kinfan juga tidak bergeming. Tuan Kinfan, sekarang Anda telah menerobos kerana prajurit. Anda telah memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi dalam kompetisi tingkat prajurit. Apakah Anda perlu berpartisipasi? Saat ini, suara wasit terdengar dari samping, membuatnya terkejut. Terus berpartisipasi dalam kompetisi, Kinfan menunduk dan merenung. Dengan kekuatannya saat ini, dia memang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi tingkat prajurit keluarga, dan dia juga yakin bisa mendapatkan hasil yang bagus. Namun, kekuatan yang dia tunjukkan kini sudah cukup mengejutkan orang, jadi dia sebenarnya tidak ingin menunjukkan seluruh kekuatannya. Namun, Kinfan punya pemikiran lain. Setelah beberapa waktu, dia harus meninggalkan keluarganya untuk waktu yang lama karena dia harus keluar mencari Benny Ibel. Selama ini, dia takut hal-hal tentang Kinli akan menjadi rumit. Meskipun dia telah mengesankan para tetua keluarganya sekarang, dalam hal kekuatan yang terungkap, masih ada kesenjangan besar antara dia dan Kinjin. Di antara generasi muda dalam keluarga, masih banyak pejuang di tingkat bela diri, tetapi selain Kinli, yang tidak pernah muncul, satu-satunya yang telah mencapai ranah seni bela diri adalah Kinjin. Dapat dikatakan bahwa hampir semua orang di keluarga sekarang menaruh harapan mereka pada Kinjin. Selama Kinjin dapat menemukan alasan untuk tidak bisa berlatih dengan tenang, dia dapat menghasut emosi para tetua, dan para tetua akan memberikan tekanan pada Kinhong dan bahkan menanamkan berbagai konsep mengutamakan keluarga ke dalam Kinli. Tidak, aku tidak bisa membiarkan ayah dan saudara perempuanku menanggung tekanan yang begitu besar. Memikirkan hal ini, Kinfan juga membuat keputusan di dalam hatinya. Bahkan jika semua kekuatannya terungkap, para tetua harus tahu bahwa dia dan Kinjin umumnya memiliki kemampuan untuk membawa keluarga menuju kejayaan, dan dia bahkan bisa melakukan lebih baik daripada Kinjin. Saya berpartisipasi. Kinfan berdiri di atas panggung dan berkata, percaya diri dan bertekad, ia tidak hanya ingin berpartisipasi, tetapi juga ingin meraih hasil terbaik. Apakah aku mendengarmu dengan benar? Kinfan ini sebenarnya ingin berpartisipasi dalam kompetisi tingkat prajurit. Ya, apakah dia terlalu bodoh? Apa dia tidak tahu perbedaan antara murid kesatria dan kesatria? Apa gunanya? Sekarang Kinfan juga seorang pejuang. Bagaimana bisa sama? Dia baru saja menerobos ke ranah prajurit, dan belum pernah mempelajari keterampilan seni bela diri apapun. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan klan tingkat prajurit lainnya? Dan kamu tidak tahu, kan? Kin kami keluarga memiliki seni bela diri tingkat bumi. Hanya mereka yang berada di alam pejuang yang dapat mengolahnya. Haha, apapun yang terjadi, saya menantikan penampilan Kinfan. Suara Kinfan tidak keras, tapi cukup menyebabkan keributan di antara semua orang. Awalnya, dalam tes tahunan sebelumnya, ada lebih sedikit anggota klan yang dapat menerobos dari seni bela diri ke ranah prajurit dalam kompetisi. Namun, Kinfan adalah orang pertama yang terus berpartisipasi dalam kompetisi di ranah prajurit. Faktanya, semakin banyak anggota suku yang ingin melihat keajaiban seperti apa yang bisa dia ciptakan lagi. Menarik, menarik. Tian Feng berkata sambil tersenyum di platform tinggi ujian tahunan keluarga Kin ini benar-benar tidak sia-sia. Dibutuhkan tiga bulan untuk menerobos dari prajurit tingkat ketiga ke alam prajurit, yaitu milik kita kemuliaan kota Nan Feng. Kepala Kin, Tuan Muda Ling telah memberi saya begitu banyak kejutan. Saya sangat menantikan Tuan Muda Ling terus berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri. Kepala Klan Kin, saya khawatir yang diminum putra Anda bukanlah bubuk pendirian yayasan, melainkan pil pendirian yayasan. Pada saat ini, suara Wu Hong Tian yang aneh dan menyeramkan terdengar, Kepala Klan Kin sangat pandai sehingga ia mampu untuk mendapatkan obat mujarab yang luar biasa. Kin Hong mengerutkan kening. Faktanya, dia tidak begitu percaya bahwa sebotol foundation-foundation powder dapat memberikan efek seperti itu. Dia hanya bisa berkata dengan suara yang dalam gadis kecilku membelinya sendiri dan memberikannya kepada Gou Er mengenai apa itu, patriarku juga bisa melakukannya. Pergi ke pavilion Zhang Zhen untuk mencari tahu, mungkin masih ada stok. He he, meskipun bakat Kuan Zi rata-rata, dia juga telah menembus dunia seni bela diri. Dia tidak membutuhkan obat pembangun fondasi seperti itu, kata Wu Hong Tian dengan bangga, dan Wu Feng di sampingnya juga menunjukkan senyuman tipis, percaya diri dan sedikit sembrono. Ham, Kin Hong mengabaikan Wu Hong Tian dan hanya menoleh untuk melihat sosok muda itu perlahan berjalan di panggung kompetisi. Faktanya, ketika dia mendengar Kin Fan mengatakan bahwa dia ingin berpartisipasi dalam kompetisi keluarga tingkat prajurit, dia tidak bisa, mau tak mau aku terkejut apakah anak ini, terlalu berlebihan. Anggota klan di alam prajurit semuanya bisa mempelajari seni bela diri tingkat bumi. Xiao Fan harus sangat menderita dalam hal ini, dan dia baru saja menerobos ke alam prajurit. Masih ada kesenjangan tertentu antara dia dan anggota suku lainnya. Ham, tapi ada baiknya membiarkan dia berlatih sedikit. Meskipun dia berpikir begitu, Kin Hong melihat sosok percaya diri pemuda itu, dan untuk beberapa alasan, ada sedikit harapan di hatinya. Di bawah, Kin Fan, yang sedang berjalan di panggung kompetisi, perlahan berjalan ke arah Kin Li, menatap wajah gadis cantik itu dengan lembut, mengulurkan tangannya untuk memegang Rui yang terakhir, dan berkata saudari, jika aku mencapai tempat pertama di kelas prajurit, aku akan membiarkan ayahku melanjutkan pertunangan kita, apakah kamu setuju? Tindakan Kin Fan tidak diragukan lagi membangkitkan kecemburuan para pemuda suku di sekitarnya. Ketika dia memberitahunya tentang melanjutkan pertunangan, banyak pemuda bahkan langsung mengumpat. Kurang ajar, kamu masih mengatakan bahwa kamu adalah pejuang terbaik, haha, kamu pikir kamu ini apa? Apakah kamu pikir kamu adalah reinkarnasi dari seorang suci bela diri? Jika kamu mendapat sedikit kesempatan, kamu tidak akan terkalahkan. Aku akan memukulinya sampai giginya berceceran di lantai. Benar-benar penuh kebencian. Nona Kin Li, Anda tidak boleh menyetujuinya. Kin Fan, lepaskan tangan Nona Kin Li. Ham, Kin Jin, dengan wajah muram, meninju dinding di sampingnya. Dinding itu tenggelam dalam dan hampir runtuh. Tiga bulan lalu, dia melamar Kin Li, tetapi belum ada tanggapan. Dia mengungkapkan kekuatannya sebagai seniman bela diri tingkat dua hari ini hanya untuk membuat para pemimpin dan tetua klan mengambil keputusan untuk melanjutkan pertunangan, yang membuat bagaimana dia bisa menanggungnya. Ketika Kin Li tiba-tiba mendengar pengakuan Kin Fan, rona merah muncul di wajah cantiknya. Tanpa persiapan, dia merasa seperti rusa, dan dia bingung apakah dia harus menahan pasangan itu Rui meletakkannya di tangan Kin Fan. Ketika saya kembali, saya agak ingin mengambilnya kembali, tetapi saya takut Kin Fan akan salah paham. Hei, kamu hanya peduli dengan urusanmu sendiri. Bukankah kamu perlu menyampaikan belasungkawa kepada pria malang yang dikeluarkan dari panggung kompetisi seni bela diri olehmu karena malu tetapi membantumu menerobos kerana pejuang. Pada saat ini, suara sumbang datang dari belakang. Kin Fan berbalik dan melihat Kin Yu yang sedikit kotor dan memiliki ekspresi tidak senang di wajahnya. Kin Yu, terima kasih. Kin Fan tersenyum ringan dan berkata, kamu adalah lawan yang baik. Tahun depan, Kin Yu berkata dengan tegas tahun depan, saya pasti tidak akan kalah dari Anda dalam ujian tahunan seni bela diri. Dia tampak penuh percaya diri, dan dia sangat percaya diri untuk menerobos ke dunia prajurit dan mengalahkan Kin penggemar tahun depan. Aku juga berharap bisa bertarung denganmu lagi. Kin Fan juga berkata dengan penuh semangat di dalam hatinya. Dia juga sangat mengagumi Kin Yu. Di antara generasi muda keluarga Kin, dia memiliki potensi terbaik. Saling memandang, satu sama lain dapat melihat tekat dan penghargaan di mata satu sama lain. Setelah hening beberapa saat, Kin Yu berkata, siapapun yang mengalahkanku, Kin Yu harus menempati posisi pertama. Haha, Kin Fan melihat sosok Kin Yu yang pergi dengan sedikit kebingungan, lalu menoleh ke Kin Li dan berkata, kakak, aku akan pergi sebentar. Ketika aku kembali, aku pasti akan mendapatkan tempat pertama di level prajurit. Tapi kompetisi akan segera dimulai. Kin Li kembali sadar dan berbicara dengan keras. Percayalah padaku, aku akan melakukannya. Keyakinan, ketenangan, di tengah ekspresi kompleks kecemburuan, kecurigaan, dan penghinaan dari kaum muda, sosok Kin Fan berangsur-angsur menjauh dan perlahan menghilang di alun-alun. 30.